Unrivalet Medicine God Season 285, Menembak Leluhur Sehubungan dengan kemarahan Zhu Yan dan yang lainnya, Ye Yuan juga tidak menganggapnya serius. Dia tidak akrab dengan orang-orang ini sejak awal. Tidak perlu terlalu memperhatikan perasaan mereka. Setelah Zhu Yan orang-orang ini pergi, Ye Yuan segera pergi ke Perpustakaan Kitab Suci dan mulai menelusuri catatan Alkimia Sekte Pengobatan Ekstrim. Sekte Pengobatan Ekstrim berfokus pada Alkimia, Kitab Suci mereka sangat berlimpah. Bisa dikatakan cukup untuk memenuhi sebuah rumah hingga kasau. Perpustakaan Kitab Suci Sekte Pengobatan Ekstrim dibagi menjadi bela diri dan Alkimia. Dan Perpustakaan Kitab Suci Alkimia setinggi tujuh lantai. Tentu saja, memasuki lantai yang berbeda memerlukan izin yang berbeda. Sebagai murid Zhuocen, otoritas Ye Yuan secara alami sangat besar dan bisa langsung naik ke lantai enam. Adapun Perpustakaan Kitab Suci, keterbatasan Sekte Pengobatan Ekstrim tidak terlalu besar. Alkimia Dao berbeda dari Marsial Dao. Ini bukan tentang memberi seseorang sebuah buku rahasia, dan kemudian dia akan dapat naik ke surga dalam satu langkah. Hal-hal yang dicatat dalam klasik Alkimia juga sangat berbeda dari hal-hal yang dicatat ke dalam seni bela diri klasik. Beberapa hal yang mendalam, bahkan jika membiarkan seseorang melihat, dia mungkin tidak dapat memahaminya juga. Hanya dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit seseorang bisa pergi dari yang mudah ke yang sulit dan rumit, mencapai puncak. Namun tidak memiliki banyak keterbatasan bukan berarti tidak ada batasan. Klasik Tingkat Ketujuh, itulah dasar dari Sekte Pengobatan Ekstrim. Hanya mereka yang memiliki otoritas tertinggi yang dapat menelusurinya. Setelah Ye Yuan memasuki Perpustakaan Kitab Suci, dia tidak berhenti di tingkat rendah tetapi langsung naik ke tingkat keenam. Ye Yuan hanya setengah langkah lagi dari kelas yang dalam. Yang dia butuhkan sekarang adalah percikan inspirasi untuk menerobos belenggu ini. Klasik biasa dapat mengkonsolidasikan fondasinya, tetapi tidak dapat menjadi nasihat apapun. Karena itu, dia langsung pergi ke lantai enam. Klasik alkimia tidak seperti seni bela diri klasik, diklasifikasikan ke dalam level. Sama seperti buku pegangan bergambar seratus herbal, itu bisa dikatakan hanya daftar beberapa obat surgawi. Tetapi keberhargaannya cukup untuk menempatkannya di tingkat ketujuh. Di tingkat keenam, secara alami ada beberapa catatan yang tidak bisa dipahami Ye Yuan. Tapi, dia mengerti sebagian besar dari itu. Itu karena ranah yang telah dia capai. Di atas tingkat yang dalam, itu bahkan lebih kabur dan tidak penting. Tingkat catatan itu sangat berharga dan secara alami akan ditempatkan di tingkat ketujuh. Tentu saja, Ye Yuan tahu bahwa ada buku tingkat tinggi yang ditempatkan di pavilion cahaya ekstrim. Tempat itu, hanya para tetua pavilion ekstrim Light Pavilion yang memiliki kualifikasi untuk dijelajahi. Namun, buku-buku itu masih terlalu jauh untuk Ye Yuan. Secara alami tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini. Di tingkat keenam, tidak banyak orang yang membaca buku klasik. Itu pada dasarnya adalah beberapa pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Saat Ye Yuan memasuki pintu, itu segera menarik pandangan ke samping. Bukannya tidak ada alkemis surgawi kelas lima yang bisa naik ke lantai enam. Lu Daoyi memiliki kualifikasi ini. Tapi, bahkan Lu Daoyi juga tidak akan naik ke tingkat keenam. Catatan alkimia di sini tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, melihat Saint Sovereign Heaven muncul, pembangkit tenaga Kaisar Rilem ini semua sangat terkejut. Ye Yuan mengabaikan tatapan orang-orang ini, langsung menuju rak buku dan mulai menelusuri. Semua jenis slip batu giyok ditempatkan di rak buku. Di sebelah slip batu giyok, ada nama dan profil catatan, yang sekilas jelas. Ye Yuan melirik sekilas dan dengan santai mengambil penjelasan detil pil surgawi kelas mendalam, dan mulai membaca. Anak muda, tidak baik menjangkau di luar jangkauanmu. Pil surgawi kelas mendalam adalah ranah yang saat ini tidak dapat Anda sentuh. Lebih baik meletakkan fondasi dengan jujur. Itu cara yang benar. Tiba-tiba, sebuah suara ditransmisikan di sebelah telinga Ye Yuan. Setelah menoleh untuk melihat, itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Ye Yuan membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih banyak kepada leluhur atas ajaranmu. Murid ini mendapatkannya. Petik 2 Meskipun dia berkata begitu, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk pergi. Kekuatan pria tua berjubah hitam ini tak terduga. Ye Yuan tidak bisa melihat. Dia kemungkinan sudah mencapai alam surga Kaisar Sakra. Oleh karena itu, Ye Yuan memanggilnya leluhur. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, Wah, apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kata kursi ini? Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa berkata jujur, Leluhur, murid ini datang ke sini untuk menerobos ke tingkat yang mendalam. Saat ini dikatakan, banyak Kaisar Rilem langsung tertawa terbahak-bahak. Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil mengatakan bahwa dia ingin menerobos ke tingkat yang dalam benar-benar lucu. Mereka semua, orang-orang ini, telah mencapai Kaisar Rilem dan belum menembus ke tingkat yang dalam. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi saat dia mengatakan ini, lelaki tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata, Kamu tidak hanya melampaui jangkauanmu, kamu bahkan sangat arogan dan sombong. Siapa tuanmu? Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa berkata, Tuhanku adalah Zuo Chen. Pria tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata, Apakah Zuo Chen anak nakal itu memiliki mata tetapi tidak bisa melihat? Bagaimana dia menerima bocah bodoh seperti itu untuk menjadi murid? Pergi kemana anda harus pergi. Jangan ganggu bacaan orang lain di sini. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Leluhur, aku di sini hanya untuk membaca. Saya tidak mengganggu orang lain. Kau lah yang mengganggu yang lain. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Anak ini benar-benar sombong. Apakah dia tidak tahu siapa orang di depannya ini? Bahkan jika dia tidak tahu, berani memanggil Zuo Chen bocah itu, dan bahkan mengatakan bahwa dia memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, bisakah dia menjadi orang biasa? Anda benar-benar berani berbicara seperti ini. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dingin ketika mendengar itu. Dia berkata, Huhu, bagus sekali. Bahkan jika Zuo Chen bocah itu ada di depan kursi ini, dia juga tidak akan berani berbicara seperti itu. Teman muda, kamu benar-benar punya banyak nyali. Ye Yuan tidak berkata dengan patuh atau angkuh, murid ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Murid ini memiliki hak untuk memasuki tingkat ke-6. Saya secara alami memiliki hak untuk membaca di sini. Bahkan jika ini meledak ke sekte master di sana, saya juga tidak salah. Leluhur, Anda tidak memiliki wewenang untuk membuat saya pergi. Jika leluhur, Anda, bersikeras membuat murid ini pergi, maka saya hanya bisa pergi ke aulah penegakan hukum untuk mengatasi keluhan saya. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu sudah hitam seperti dasar pot. Bocah ini benar-benar dibawa ke aulah penegakan hukum untuk menekannya. Dia membuatnya pergi untuk kebaikannya sendiri. Tidak hanya bocah ini tidak menghargai kebaikannya, tetapi dia juga bahkan mempermainkannya. Jika masalah ini benar-benar berakhir di balai penegakan hukum di sana, dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dengan identitas Yeyuan, dia memang memiliki kualifikasi untuk membaca catatan di sini. Dia adalah manajer perpustakaan Kitab Suci Alkimia. Jika dia benar-benar mengusir Yeyuan, itu salahnya. Aulah penegakan hukum akan mempermalukannya. Dia, pembangkit tenaga kaisar Sakrahaven yang agung, sebenarnya membuat segalanya menjadi sulit bagi Saint Sovereignhaven. Ini tidak bisa dibenarkan apapun yang terjadi. Hah, bagus, sangat bagus. Kursi ini ingin melihat bagaimana Anda menerobos kerana kelas yang dalam. Anda dipanggil Yeyuan, kan? Kursi ini telah mengingatmu. Nanti, kursi ini akan bertanya kepada Zhuocen bocah itu bagaimana dia mengajar murid-muridnya. Pria tua berjubah hitam itu menjentikan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan kelompok pembangkit tenaga kaisar Rilem yang tercengang. Anak ini terlalu luar biasa untuk benar-benar menembak jatuh elder Fan Li sampai dia tidak bisa berkata-kata. Apa yang menakjubkan? Saya pikir dia mencari kematian. Penatua Fan Li adalah saudara magang senior Master Sekte, senioritasnya sangat tua. Anak ini menyinggung perasaannya. Bahkan Marsial Paman Zhuocen tidak bisa melindunginya juga. Huhu, sebenarnya, aku juga sangat ingin melihat bagaimana bocah ini menerobos kerana kelas yang dalam. Ye Yuan secara alami tahu bahwa Fan Li melakukannya untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya dan pihak lain tidak mempercayainya dan bahkan ingin mengusirnya. Terkadang, para jenius sangat tidak berdaya. Karena Anda ingin melihat, maka saya akan membiarkan Anda melihat. Ye Yuan juga tidak terlalu banyak berpikir, Indra Surgawi tenggelam ke dalam slip batu giyok dan mulai membaca dengan cermat. Segera, masalah Ye Yuan tidak berani menerima tantangan Lu Dao Yi, tetapi bahwa dia terlalu keras kepala untuk mengakui kekalahan, diketahui di seluruh Sekte. Awalnya, Saints of Rainhaven yang sangat kecil secara alami tidak akan menarik perhatian orang. Keh. Tapi keributan yang disebabkan ketika Ye Yuan memasuki Sekte itu terlalu besar. Bahkan jika dia tidak ingin menarik perhatian, dia tidak bisa. Hal ini terus fermentasi. Segera, garis keturunan Zhuocen menjadi bahan tertawaan seluruh Sekte. Ketika Sekte Master memberi perintah secara pribadi, tentu saja tidak akan ada orang yang mengira itu adalah wajah Ye Yuan. Oleh karena itu, sebagian besar orang merasa bahwa Zhuocen berpihak pada Ye Yuan. Sekarang, siapa yang dia lindungi sebenarnya adalah pengecut seperti ini? Bukankah itu lelucon? Di sisi lain, kata-kata Agung Ludaoi juga menyebar ke seluruh Sekte pengobatan ekstrim dengan cepat, mengejutkan semua orang. Keluarnya Ludaoi yang mendominasi dari pengasingan dapat dikatakan telah menjadi jarum surgawi yang menstabilkan laut dari faksi konservatif. Meskipun dia hanya seorang alkemis surgawi kelas 5, pencapaian pertempurannya sudah mendekati jenius nomor 1, Zhuopines Ring. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa cara faksi konservatif dalam melakukan sesuatu adalah benar. Jika mereka bisa memelihara alam hegemon lain di belakang, itu benar-benar akan berdampak besar pada perang ini. Di puncak Tian Song, Qin San berkata sambil tertawa keras, Bagus. Murid yang baik, guru memang tidak salah menilai Anda. Kali ini, Anda benar-benar mendapatkan wajah untuk guru. Petik 2 Dua hari ini, dia benar-benar berada di puncak kesuksesan, mendapatkan pusat perhatian. Bahkan ketika beberapa kaisar sakra surga melihatnya, mereka juga menyapa hangat dengan wajah tersenyum. Ludao Yi tersenyum dan berkata, Tuan, benda luar biasa itu masih ada di belakang. Mulai besok dan seterusnya, saya akan menantang alkemis surgawi kelas 6 sekte. Saya ingin memberitahu semua orang bahwa saya, Ludao Yi, adalah jenius nomor 1 setelah Ancestor Pinespring. Saya ingin memberitahu semua orang bahwa pendapat guru adalah yang benar. Bab 2852 memasuki kelas mendalam, obat ekstrim terkejut. Aku tersesat. Seorang alkemis surgawi kelas 6 berkata dengan sedih. Detik berikutnya, seluruh penonton terkejut. Ini sudah menjadi kemenangan ke-18 berturut-turut. Astaga, Ludao Yi ini akan menentang surga. Alkemis surgawi kelas 6 hampir tersapu olehnya. Kesannya benar-benar tidak bisa dibanggakan. Mungkin dia benar-benar bisa mengejar jejak leluhur Pinespring. Itu cukup dekat. Kaisar Kinsan benar-benar menerima murid yang baik. Omong-omong, Kaisar Kinsan pada awalnya setara dengan Kaisar Zhuo Chen. Tapi sekarang, celahnya melebar. Kedua murid ini benar-benar, satu di langit dan yang lainnya di tanah. Petik 2 Selama setengah bulan berturut-turut, Ludao Yi memenangkan 18 pertandingan berturut-turut, mengejutkan seluruh sekte. Meninggalkan pengasingan kali ini, Ludao Yi mendominasi hingga ekstrim, dan dia benar-benar bertarung di seluruh sekte pengobatan ekstrim dan tak tertandingi. 18 orang ini semuanya adalah eksistensi yang naik di atas masa di antara alkemis surgawi kelas 6. Ludao Yi mampu memenangkan semua pertempuran, dia benar-benar kuat hingga ekstrim. Bahkan jika dibandingkan dengan Zhou Pinespring saat itu, itu juga tidak jauh. Saat itu, Zhou Pinespring benar-benar menyapu kelas 6 ketika dia berada di puncak kelas 5. Sebaliknya, musuh lama Kaisar Kinsan, murid Kaisar Zhuo Chen, Ye Yuan, sangat kekurangan. Seorang ibu mengandalkan putranya untuk menjadi bangsawan, sementara seorang guru mengandalkan muridnya untuk menjadi bangsawan. Satu. Jika seseorang bisa memunculkan pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem, itu benar-benar akan sangat mulia. Hei, apakah kalian mendengar? Murid yang baru diterima dari Marsial Paman Zhuo Chen, Ye Yuan, memasuki perpustakaan Kitab Suci dan mengumumkan bahwa dia akan menerobos ke tingkat yang mendalam. Marsial Paman Fan Li mendesaknya dengan niat baik, dan dia bahkan menembak Marsial Paman Fan Li. Itu benar-benar membuatku mati karena tertawa. Masih ada yang seperti itu. Hahaha, murid-murid di bawah bimbingan Marsial Paman Zhuo Chen jika dibandingkan dengan Marsial Paman Qin San selalu lebih kuat. Jika bukan karena kematian senior aprentis broter Meng Yutian dalam pertempuran, garis keturunan mereka akan dengan tegas menekan garis keturunan Qin San. Tapi sekarang, mereka benar-benar kehilangan muka sampai ke rumah nenek mereka. Bukankah begitu? Ketika Ye Yuan memasuki perpustakaan Kitab Suci, dia langsung naik ke tingkat ke-6. Itu benar-benar poin postur yang maksimal. Alkemis surgawi kelas 5 melangkah ke ranah kelas mendalam, jika itu benar-benar bisa dilakukan, itu akan benar-benar mengejutkan seluruh surga lengkap Grand Bride Jade. Petik 2. Hahaha, betapa lucunya, bocah itu juga menarik. Berbicara tentang Ye Yuan, semua orang tertawa terbahak-bahak. Karena hubungan Qin San dan Zhuo Chen, Lu Daoyi secara alami akan digunakan sebagai perbandingan juga. Tidak membandingkan masih baik-baik saja, tetapi setelah dibandingkan, perbedaannya benar-benar terlalu besar. Yang satu seperti matahari di langit, sangat menyilaukan. Yang lain seperti debu di bawah kaki seseorang, suram dan redup. Terutama kepribadian Ye Yuan, itulah yang paling banyak dikecam orang. Mengangkat dirinya dengan biaya sendiri dan menikmatinya, dia menjadi bahan tertawaan semua orang. Di seluruh dunia ini, kemungkinan besar selain dirinya sendiri, tidak ada seorang pun dengan rasa superioritas ini lagi. Besok, saya akan menantang senior apprentice brother Wang Ji. Pada saat itu, semua saudara magang senior tolong datang dan dukung. Lu Daoyi mengamati sekeliling dan berkata dengan keras. Dengan ini, itu mengejutkan semua orang bahkan lebih. Dia sebenarnya akan menantang Wang Ji. Menakjubkan, Wang Ji adalah murid leluhur Pei Zen, dia pasti bisa masuk peringkat 10 besar di kelas 6. Sepertinya Lu Daoyi masih memiliki kekuatan. Dengan ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sebelumnya, yang ditantang Lu Daoyi adalah semua murid alkemis surgawi kelas 8. Tetapi beberapa alkemis surgawi kelas 9 juga memiliki murid kelas 6. Tentu saja, penglihatan para alkemis surgawi kelas 9 lebih pemilih. Murid kelas 6 yang mereka ambil secara alami lebih kuat. Wang Ji adalah salah satunya. Tantangan Lu Daoyi memicu gelombang yang semakin besar di sekte tersebut. Bahkan beberapa pembangkit tenaga veteran Kaisar Sakra Heaven sudah mulai memperhatikan. Begitu kekuatan yang ditunjukkan Lu Daoyi mencapai tingkat tertentu, rumah tangga kecil Qin San ini secara alami tidak akan mampu menampungnya lagi. Pada saat itu, para alkemis surgawi kelas 9 itu juga akan tergerak. Mengenai gangguan dunia luar, Ye Yuan sama sekali tidak mengerti. Beberapa hari ini, dia telah membenamkan diri di lautan alkimia dao selama ini, tidak dapat melepaskan diri. Sekte pengobatan ekstrim memang pantas menjadi sekte alkimia nomor 1. Catatan di tingkat ke-6 benar-benar sangat luas. Dibandingkan dengan istana surgawi labirin yang tidak lengkap itu, catatan alkimia di sini jelas lebih komprehensif dan lebih lengkap. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik kelas mendalam yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dalam sejarah sekte pengobatan ekstrim sebelumnya. Catatan tulisan tangan mereka juga disimpan di perpustakaan Kitab Suci. Ini adalah aset berharga. Ye Yuan bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa dia semakin dekat ke ranah kelas yang dalam. Hanya saja semua keseriusannya berpura-pura menjadi mendalam di mata orang lain. Eiterwey, kelas mendalam tidak dapat ditembus dalam satu atau dua hari, hanya Anda berpura-pura, lihat kapan Anda bisa berpura-pura sampai. Kakak magang senior, saya mendengar bahwa Anda ditembak jatuh oleh seorang junior baru-baru ini dan bahkan tidak berani kentut. Yang berbicara adalah saudara magang junior Fan Li, Miao Chuan, dan dia juga saudara magang junior Song King Yang. Dia lebih dekat dengan Fan Li. Mendengar bahwa dia kempes, dia secara khusus datang menemuinya. Wajah Fan Li hitam seperti dasar pot, dan dia berkata dengan suara serius, para junior sekarang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan terlalu banyak. Saya melihat bahwa kekuatannya sangat kecil, jadi saya memintanya untuk mengkonsolidasikan fondasinya dan berhati-hati agar tidak melampaui jangkauannya. Pada akhirnya, dia menggunakan aula penegakan hukum untuk menekanku. Huhu, saat ini aku sangat menantikan bagaimana dia menerobos ke tingkat yang dalam. Miao Chuan tersenyum dan berkata, kakak magang senior, yakinlah. Setelah bocah ini keluar, saudara magang junior ini pasti akan melampiaskan amarahmu. Tidak ada masalah yang tidak dapat dicari oleh balai penegakan hukum saya. Miao Chuan adalah pelindung besar balai penegakan hukum. Kekuatannya secara alami tidak bisa diremehkan. Pandangan balai penegakan hukum adalah keadilan. Tidak peduli siapa yang terlibat, itu akan mengambil pendekatan yang tidak memihak untuk semua. Tetapi otoritas balai penegakan hukum juga sangat besar. Jika mereka benar-benar ingin menggunakan aturan sekte untuk menemukan masalah, tidak banyak yang bisa menghindarinya. Fan Li menganggup dan berkata, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Kakak magang senior, saya, telah hidup sampai usia tua ini. Namun, aku benar-benar belum pernah melihat junior yang sombong seperti itu sebelumnya. Seorang alkemis surgawi kelas 5 hanya ingin masuk ke ranah kelas yang dalam juga. Jika dia benar-benar menerobos, aku akan membuat mulutku berantakan. Suaranya belum memudar ketika ekspresi Fan Li dan Miaocuan tiba-tiba berubah. Di dalam perpustakaan kitab suci, gelombang yang dalam dan tidak dapat dipahami secara diam-diam turun. Ini, apakah seseorang menerobos ke tingkat yang dalam? Bukan, anak itu, kan, kata Miaocuan. Mustahil, ini pasti orang lain yang menerobos. Saat ini di tingkat ke-6, ada beberapa yang terjebak di kemacetan kelas yang dalam. Fan Li langsung menyangkalnya. Alkemis surgawi kelas 5 mencapai tingkat yang dalam, bagaimana ini mungkin? Bukankah itu berarti bahwa Ye Yuan bahkan lebih mengerikan daripada mata air leluhur-leluhur? Itu benar-benar mustahil untuk hal semacam ini terjadi. Sosok kedua orang itu muncul di lantai 6 pada saat pertama. Pada saat berikutnya, ekspresi kedua orang itu sangat menakjubkan. Itu, ini benar-benar dia, ini, bagaimana mungkin, kelas 5 alam menerobos ke kelas yang mendalam. Bocah ini benar-benar sangat mengerikan. Fan Li mengajukan serangkaian pertanyaan untuk menyembunyikan keterkejutannya saat ini. Tapi itu tidak bisa disembunyikan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Seluruh perpustakaan kitab suci gempar. Dia benar-benar menerobos. Ternyata dia tidak membual. Dia benar-benar luar biasa. Tingkat 5 alam menerobos ke tingkat yang mendalam, dia bahkan lebih mengerikan dari leluhur Pinespring. Kami mengejeknya selama setengah bulan. Setelah sekian lama, kita yang paling bodoh. Bab 2853 Pukulan Tingkat Dimensi Kelas sejati memasuki kelas mendalam adalah lompatan besar. Sama seperti putra suci Chang Yong Ning saat itu, dia telah lama melangkah ke alam kelas sejati di lapisan surgawi luhur agung. Bakatnya secara alami jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan murid-murid sekte pengobatan ekstrim. Di sekte pengobatan ekstrim, untuk menjadi ahli, memasuki kelas sejati adalah persyaratan paling dasar. Tetapi hanya sedikit yang melangkah ke tingkat yang dalam dari tingkat yang sebenarnya. Sebagian besar alkemis surgawi nyaris tidak berhasil masuk ke tingkat yang dalam ketika mereka berada di alam kelas 8. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa menembus ke tingkat yang dalam sama sekali. Mereka yang menerobos ke kelas mendalam di alam kelas 7 semuanya jenius yang tiada taranya. Mampu naik ke tingkat mendalam di tahap awal kelas 7, mereka semua adalah jenius di antara para jenius, target perawatan berat oleh sekte tersebut. Jenius semacam ini memiliki kemungkinan mencapai puncak kelas 9 di masa depan. Tingkat 6 alam mencapai tingkat yang dalam, selain Zopine Spring, sebenarnya tidak banyak dari mereka yang dapat ditemukan. Tujuan utama Ludaui hanyalah untuk melangkah ke ranah kelas mendalam sebelum kelas 7. Dapat dilihat dari ini betapa sulitnya nilai sebenarnya untuk memasuki kelas yang dalam. Adapun ahli kelas dunia kelas 5 yang mendalam, itu tidak pernah terdengar. Tapi hari ini, itu muncul. Kelas mendalam adalah semacam kelas pil surgawi, dan juga semacam alam. Mencapai tingkat yang dalam menunjukkan bahwa pemahaman seseorang tentang alkimia dao telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan orang tersebut memiliki kesempatan untuk memorek ke dalam dunia kekacauan yang sementara dan fana dari Tuan Surgawi. Ye Yuan saat ini sudah memasuki kondisi lupa diri, membiarkan aturan alkimia dao menyerangnya. Mengambil langkah ini hanya masalah biasa. Tapi pengejaran Ye Yuan jauh melampaui tingkat yang mendalam. Alam bunga mekar klut maun dengan satu pikiran telah memperluas cakrawala Ye Yuan, membuka jendela lain untuknya. Dia masih membaca buku, masih tenggelam dalam dao. Adapun ketika dia menerobos, dia sama sekali tidak sadar. Dia masih tenggelam dalam pengetahuan tentang slip batu giok, tetapi sekte pengobatan ekstrim sudah lama meledak. Berita ini seperti bunga mekar klut maun dengan satu pemikiran, langsung menyapu seluruh sekte. Adapun berita pemukulan Ludau Yi Wang Ji, itu langsung tenggelam. Semua sembilan belas pertempuran, semua kemenangan. Lebih dari setengah alam kelas enam disapu olehnya. Momentum mengesankan yang digunakan Ludau Yi lebih dari setengah bulan untuk diciptakan langsung dihancurkan oleh terobosan Ye Yuan. Meskipun saya mencemohnya, dia mati karena saya. Hal ini benar-benar dan benar-benar pukulan tingkat dimensi. Dia dan Ludau Yi awalnya tidak berada di dimensi yang sama. Sehubungan dengan tindakan Ludau Yi dan tantangannya, Ye Yuan tidak memperhatikannya sama sekali. Tapi terobosan Ye Yuan telah benar-benar menghancurkan pusat perhatiannya tanpa belas kasihan sedikitpun. Pada saat ini, sudah tidak ada orang yang akan pergi dan memperhatikan murid jenius yang memandang Zhou Pinespring sebagai tujuannya. Itu karena sudah ada seorang jenius yang benar-benar melampaui Zhou Pinespring. Melampaui Ye Yuan tidak sedikit, tapi itu melampaui segalanya. Sebelum ini, rekor sekte pengobatan ekstrim memasuki kelas mendalam di kelas enam puncak. Tapi sekarang, Ye Yuan langsung menyegarkan catatan ini ke kelas lima. Meningkatkannya dengan rana utama penuh. Kamu jenius. Huhu, pergi ke salah satu sudut dan mainkan. Di mata para jenius sejati, hanya ada yang melampaui, dan itu tidak mengejar. Di mata Ye Yuan, tidak ada lawan sama sekali. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan membuang energinya dan pergi bersaing dalam alkimia dengan Lu Daoyi juga. Ketika garis keturunan Qin San mendengar berita ini, semua orang ketakutan selama seperempat jam penuh. Ye Yuan, badut lompat ini, sudah lama dilempar ke belakang pikiran mereka oleh mereka. Di mata mereka, Ye Yuan tidak pernah menjadi lawan. Lawan mereka adalah Zhuocen. Memberi Ye Yuan pukulan hanya untuk membuat Zhuocen terlihat buruk. Itu saja, itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Tetapi yang lemah tanpa rasa keberadaan sedikit pun di mata mereka menjadi mutiara paling mempesona di pegunungan East Victory. Kontras semacam ini membuat mereka merasa putus asa. Terutama Lu Daoyi. Oh, karena itu masalahnya, lalu apa yang masih kamu tunggu di sini? Anda bisa pergi. Pergi, aku tidak akan bersaing denganmu. Karena tidak ada artinya sama sekali. Terserah apa yang kamu pikirkan. Nada tenang dan tenang Ye Yuan sepertinya masih bergema di telinganya. Terdengar sangat konyol saat itu. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa itu bukan keras kepala dan tidak keras kepala. Tetapi dia tidak memperlakukannya sebagai lawan sama sekali. Pada saat ini, ketika Lu Daoyi mengingat setengah bulan yang lalu, seolah-olah mata Ye Yuan tidak memilikinya sama sekali. Dia, jenius tak tertandingi ini setelah Zopine Spring, langsung diabaikan. Orang yang mengabaikannya adalah pemula, yang wilayahnya bahkan lebih rendah dari miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa? Lu Daoyi bergumam pelan, jelas tidak bisa menerima hasil ini. Tapi berita ini sudah dikonfirmasi. Lebih jauh lagi, Fan Li dari perpustakaan Kitab Suci yang secara pribadi memverifikasinya. Pada saat terobosan, ada juga banyak orang yang melihatnya. Aku tidak yakin. Aku, aku akan menantangnya. Lu Daoyi tiba-tiba meraung dan bergegas keluar. Qin San menjentikan lengan bajunya, dan Lu Daoyi kembali ke tempatnya. Qin San memandang Lu Daoyi, ekspresinya tampak rumit. Sambil menghela nafas ringan, dia berkata, Daoyi, lupakan saja. Meskipun sangat merendahkan untuk mengatakan ini, guru tidak punya pilihan selain memberitahu Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkannya dalam hidup Anda. Kalian, terlalu berjauhan. Uh huar. Lu Daoyi menyemburkan seteguk darah segar dengan liar dan jatuh ke tanah dengan ledakan keras, pingsan. Ketika sekelompok saudara magang senior melihat pemandangan ini, wajah mereka memiliki keengganan. Tuan, apakah bersikap begitu lugas terlalu menurunkan moral untuk Little Junior Broter? Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Qin San menghela nafas lagi dan berkata, dia sama sekali tidak setingkat dengan Ye Yuan dalam alkimia. Bahkan Grandmaster Pinespring kemungkinan tidak berada di level yang sama jika dibandingkan dengan Ye Yuan juga. Jika Daoyi tidak menyadari hal ini, maka jalan alkimia daunnya akan runtuh di sini, dan dia bisa melupakan untuk meningkatkan satu inci lagi. Kenyataannya, bakatnya sangat tinggi, dan dia bahkan memiliki harapan untuk mengejar Grandmaster Pinespring. Tidak perlu dibandingkan dengan yang itu. Jika dia memahami hal ini, dia masih akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Hanya saja, mungkin sangat, sangat sulit. Qin San juga jenius. Dia secara alami tahu tentang kebanggaan para jenius. Semakin jenius, semakin bangga mereka. Oleh karena itu, orang yang paling dibanggakan sekte pengobatan ekstrim adalah Zou Pinespring. Bakat Lu Daoyi sebanding dengan Zou Pinespring. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Namun, semakin sering, semakin sulit untuk mengekstradisi dirinya ketika dihadapkan dengan pukulan yang membuatnya hitam dan biru di mana-mana. Apakah dia bisa keluar atau tidak, itu akan tergantung pada seberapa kuat hati batinnya. Dulu, Qin San meledakan gelembung ini berharap Lu Daoyi akan membangun kembali setelah kehancuran, berjuang lebih keras setelah mengetahui penghinaan. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan cara lain. Namun meski begitu, kesulitan ini masih terlalu tinggi. Sedikit kemarahan melintas di mata Wang Lin, dan dia berkata, atas dasar apa? Atas dasar apa pang itu bisa menembus ke tingkat yang dalam? Dia hanya alam kelas 5. Mengingat adegan itu dari setengah bulan yang lalu, dia merasa bahwa Ye Yuan sangat menggelikan saat itu. Tapi sekarang, dia merasa bahwa level postur Ye Yuan sangat tinggi dan di luar jangkauan. Banyak orang suka berpura-pura menjadi bangsawan setelah menjadi kaya, menunjukkan kehebatan mereka dari sebelum dan sesudah. Namun, bangsawan sejati tidak akan pernah pamer. Aristokrat sejati sangat rendah hati. Oleh karena itu, ketika seorang Taipan lokal bertemu dengan bangsawan sejati, itu benar-benar kehilangan muka sampai ke rumah nenek mereka. Mereka seperti ini. Wajah Qin San juga memiliki sedikit ketidakwajaran. Jelas, dia juga tidak berani mempercayainya. Ya, apa haknya? Masalahnya meledak begitu besar. Kemungkinan besar, di absolute heaven barrier di sisi itu, mereka semua juga akan terkejut, kan? Qin San bergumam. Bab 2854 Si cantik bertunangan. Clutmon kentut tua, kamu benar-benar mengambil harta karun. Saya tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya sangat mengerikan, memasuki kelas mendalam di alam kelas 5. Petik 2 Wajah hegemon Clutmon penuh dengan keangkuhan, tetapi dia berkata, dia sedikit berbakat, tetapi dia mampu menembus ke tingkat yang dalam dengan sangat cepat, itu semua karena pujianku. Hegemoni lainnya diam dengan sangat bijaksana. Orang ini luar biasa sok. Saat itu, ketika hegemon Pinespring maju ke alam hegemon, lelaki tua ini sangat pamer, ingin seluruh dunia tahu. Orang-orang ini menjadi korbannya. Itu juga karena perang telah meletus sekarang. Kalau tidak, benda lama ini pasti akan pamer lagi kali ini, memastikan seluruh dunia tahu. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya tentang ahli kelas mendalam kelas 5. Ketika hegemon ini mendengar berita ini, mereka secara alami terkejut di dalam hatinya. Pakar kelas 6 ranah mendalam masih akan muncul sesekali, apakah mereka bisa menjadi hegemoni atau tidak, sama seperti Ludawi. Tapi ahli kelas mendalam kelas 5 tidak pernah terdengar. Hahaha. Kalian semua, terlepas dari bagaimana kalian masing-masing mengudara, kalian benar-benar lebih rendah dari saya, Clude Maun, dalam mengajar murid. Kali ini, kursi ini akan melatih alam hegemon pembudidaya yang berbeda. Bukannya aku mengatakan kalian, kami hal-hal lama mungkin tidak dapat membuat perbaikan dalam 10.000 tahun. Mengapa tidak menghabiskan lebih banyak upaya untuk mengajar murid-murid? Hasilkan beberapa hegemoni lagi dan kita juga tidak perlu bekerja keras lagi. Petik 2. Petik 2. Anda hanya pamer, tidak bisakah kami mengabaikan Anda? Bisakah alam hegemon dilatih? Jika mereka bisa dilatih, maka Heaven One Kontinen tidak akan berakhir dalam penderitaan ini juga. Melihat semua orang tetap diam, Clude Maun tersenyum dan berkata, Pines, bagaimana menurutmu? Bakat bocah ini benar-benar melampaui milikmu. Zopinespring berkata, Apakah itu sukses atau gagal? Itu masih harus bergantung pada sesudahnya. Clude Maun tersenyum dan berkata, Huhu, sepertinya kamu juga cemburu. Memang, selama bertahun-tahun, bukan karena tidak ada yang melampaui Anda di alam kelas 6, tetapi kemudian, mereka semua menghilang ke dalam kerumunan. Tapi adik kecilmu ini, aku merasa sangat optimis tentang dia. Zopinespring tersenyum dan berkata, Apa yang guru katakan benar? Murid ini memang sedikit cemburu di hatiku. Namun, dalam situasi saat ini, jika Little Junior Brother dapat mencapai hegemon rilem, itu memang akan menjadi hal yang hebat bagi kami. Clude Maun terkeke dan berkata, Para Junior di sekte itu mungkin sudah gila karena berkelahi sekarang, kan? Tapi mereka semua tidak tahu bahwa anak ini telah diklaim. Ketika mereka menemukan identitas Yeyuan, ekspresi mereka pasti sangat menarik, bukan? Hahaha. Yeyuan, kursi ini adalah saudara magang senior master sekte. Senioritas saya adalah yang tertinggi di sekte. Jika Anda mengakui saya sebagai tuan Anda, Anda akan dapat memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Jangan dengarkan dia. Kekuatan pang tua ini terlalu lemah. Itu sebabnya dia harus menjaga di sini di perpustakaan kitab suci. Aku berbeda. Aku yang terkuat selain master sekte. Jika Anda mengakui saya sebagai tuan Anda, Anda dapat memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Yeyuan, di jalur kultifasi, seseorang tidak boleh hanya mengandalkan bakat. Seseorang harus lebih mengandalkan sumber daya. Petik 2. Sumber daya omong kosong apa yang kamu miliki. Yeyuan, kursi ini bertanggung jawab atas sumber daya alkimia sekte pengobatan ekstrim. Selama itu adalah obat-obatan surgawi yang Anda butuhkan. Tidak ada yang tidak bisa didapatkan dari kursi ini. Ini sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda mengakui saya sebagai tuan Anda. 5 Pembangkit tenaga listrik jalur alkimia saat ini mengelilingi Yeyuan. Kelima orang ini adalah lima orang dengan otoritas paling terkenal di sekte pengobatan ekstrim selain Song Qingyang. Fan Li adalah saudara magang senior Song Qingyang, tetapi di antara lima orang ini, dia tidak memiliki banyak keuntungan. Tentu saja, pembangkit tenaga Kaisar Rilem di lantai 6 perpustakaan kitab suci semuanya diusir. Lebih baik adegan di depan mereka ini tidak terlihat oleh orang-orang. Miao Chuan dan Fan Li adalah yang paling dekat, tapi saat ini, Fan Li memelototi Miao Chuan dengan ganas, seolah akan mencabiknya menjadi dua. Itu karena Miao Chuan adalah pesaing terbesarnya dalam memperjuangkan murid ini. Adapun penghinaan di awal, itu sudah lama dilempar melampaui lapisan kesembilan surga oleh mereka. Murid semacam ini sulit ditemukan dalam 10 ribu tahun. Ye Yuan melirik sekilas dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Leluhur, mengapa Sekte Master tidak datang? Pada saat yang hampir bersamaan, ekspresi kelima orang itu menjadi hitam. Mengapa melihat ke bawah pada beberapa dari kita? Anda Pang, Anda terlalu penuh dengan diri sendiri. Orang harus tahu, bahkan ketika Hegemon Pinespring sangat berbakat saat itu, ketika dia berada di Saint Sovereign Heaven Realm, tidak ada yang menunjukkan minat padanya juga. Huhu, jangan salah paham dengan kata-kataku. Maksud saya adalah, beberapa dari Anda mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menerima saya sebagai murid. Ye Yuan melanjutkan. Lima orang meledak sekaligus. Bocah, kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Di Sekte Pengobatan Ekstrim ini, selain dari beberapa dari kita, siapa lagi yang memiliki kualifikasi untuk menerimamu sebagai murid? Tetapi di detik berikutnya, ekspresi di wajah mereka langsung menjadi sangat menarik. Itu karena pedang giok kecil dan indah muncul di tangan Ye Yuan sejak tidak tahu kapan. Pedang giok cahaya ekstrim. Mengapa Saint Sovereign Heaven kecil yang lemah ini memiliki pedang giok cahaya ekstrim? Pedang giok cahaya ekstrim adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para tetua pavilion cahaya ekstrim. Berpikir sampai di sini, kelima orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Memikirkan bahwa yang di depan mereka ini sebenarnya adalah penatua pavilion cahaya ekstrim. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Fan Li sangat jelek saat dia berkata dengan galak, Song King Yang kau, untuk benar-benar berani menipu ayahmu. Song King Yang, kamu akan melahirkan seorang putra tanpa anus. Song King Yang, persetan denganmu. Beberapa orang praktis meledak bersumpah pada saat yang sama. Sangat jelas, Song King Yang tahu tentang ini. Tapi dia tidak memperingatkan mereka. Berbicara secara logis, setelah Ye Yuan melakukan hal yang menakjubkan, Song King Yang seharusnya segera datang. Tapi dia tidak melakukannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, keponakan bela diri, bukan karena Master Sekte memiliki niat untuk menyembunyikannya. Inilah yang guru instruksikan. Beberapa dari Anda semua adalah eselon atas Sekte Pengobatan Ekstrim. Tolong jangan sebarkan masalah ini. Menguasai. Siapa tuan anak laki-laki ini? Ekspresi Fan Li malu saat dia berkata, Pavilion. Pena tuaye, bolehkah saya bertanya? Tuanmu adalah Hegemon Klutmaun. Lima orang secara kolektif terdiam. Mereka berpikir bahwa ini mungkin adalah murid Hegemon Pinespring. Itulah mengapa dia memiliki kualifikasi untuk memasuki Extreme Light Pavilion. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah murid Hegemon Klutmaun? Hegemon Klutmaun belum menerima murid selama lebih dari 100 ribu tahun. P. Membayar hormat kepada Paman Bela diri kecil. Lima orang memberi Yeyuan membungkuk dalam-dalam sambil memiliki ekspresi yang menarik. Itu terlalu banyak penipuan. Di sisi lain, Zhu Yan dan yang lainnya duduk di atas jarum pentul, ekspresi mereka juga sangat menarik. Setelah mendapatkan berita ini, reaksi mereka hampir dipotong dari kain yang sama seperti Kaisar Kinsan di sisi itu. Secara kolektif membatu. Terlalu mengesankan. Mengesankan sampai mereka tidak dapat mencernanya dalam waktu singkat. Ternyata apa yang dikatakan Little Junior Brother itu benar. Wajah Zhu Yan penuh dengan kepahitan saat dia berkata. Lu Daoyi benar-benar terlalu lemah. Bukan hanya Lu Daoyi, bahkan dia, Zhu Yan, juga terlalu lemah. Ketika Yeyuan mengatakan ini, mereka mengejek dan menghina. Tapi, ketika Yeyuan menerobos ke tingkat yang dalam, semuanya menjadi hal yang biasa. Hua Zhong juga tersenyum pahit dan berkata, tidak heran Little Junior Brother tidak mau ambil pusing untuk mengambil tindakan. Lu Daoyi tidak bisa mengumpulkan minatnya sama sekali. Dalam pandangan kami, Lu Daoyi sangat berbakat. Tapi dalam pandangan Little Junior Brother, dia tidak layak disebut sama sekali. Apa yang telah kita lakukan? Zhu Yan tersenyum pahit dan berkata, setelah Little Junior Brother keluar dari pengasingan, saya secara pribadi akan mengakui kesalahan saya dan meminta maaf. Kami saudara magang senior terlalu tidak memenuhi syarat. Petik 2 Bab 2855 Kebangkitan Yang King Aku melenyapkanmu, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah kisah yang tragis. Dunia luar mengamuk liar dalam badai dahsyat, tetapi itu tidak ada hubungannya sedikitpun dengan Ye Yuan, meskipun itu semua karena dia. Pengasingan tertutup Ye Yuan berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun, Ye Yuan dengan serius mempelajari catatan alkimia yang bisa dia baca di tingkat ke-6. Dia memperoleh manfaat yang cukup besar. Kelas mendalam memang ranah lain. Pemahaman Ye Yuan tentang alkimia dao sudah terbentuk sejak lama. Satu pil, satu dunia. Tetapi dunia juga memiliki perbedaan keunggulan. Sama seperti 33 surga dan pesawat di seluruh surga, mereka bukan dunia pada tingkat yang sama. Pil surgawi kelas mendalam, pil surgawi masih pil surgawi itu, tetapi levelnya sudah sangat berbeda. Itu seperti, dengan paksa meningkatkan dunia kecil asli mereka satu tingkat. Sifat obat dari pil surgawi secara alami tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama. Setelah Ye Yuan keluar dari pengasingan, putra surga yang bangga, Ludawi, dari 10 tahun yang lalu, sudah lama menghilang ke dalam kerumunan. Dari surga penguasa sejati yang pernah dikalahkan olehnya, seseorang telah melangkah ke alam kaisar. Banyak dari rekan-rekannya juga telah menembus surga penguasa sejati dan melangkah ke jajaran alkemis surgawi kelas 6. Namun, berita tentang Ye Yuan yang menerobos ke tingkat yang dalam masih terbatas pada lingkup tertentu pada akhirnya. Mengapa? Itu karena tidak ada yang menerimanya sebagai murid. Berbicara secara logis, jenius dengan bakat luar biasa seperti ini, setidaknya akan ada sesepuh pavilion-pavilion cahaya ekstrim, atau bahkan pembangkit tenaga listrik hegemon rilem yang menerima mereka sebagai murid. Tapi tidak ada. Alasannya sangat sederhana. Ye Yuan adalah seorang kultifator yang berbeda. Seseorang yang ditakdirkan untuk mati, seseorang yang ditakdirkan untuk tidak dapat melangkah ke alam hegemon, tidak layak untuk diperhatikan. Tidak peduli seberapa jenius Anda. Orang-orang di dunia luar secara alami tidak tahu bahwa semua eselon atas di sekte pernah berjuang untuk menerimanya sebagai murid. Mereka bahkan lebih tidak menyadari bahwa hegemon Klutmaun telah lama menerimanya sebagai murid. Oleh karena itu, dalam pandangan banyak orang, sekte tersebut sengaja menekan Ye Yuan. Karena peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya semacam ini, sekte tersebut sebenarnya tidak memiliki gerakan sama sekali. Memikirkannya, itu masuk akal juga. Anda, seorang sampah yang tidak dapat menerobos ke alam hegemon, benar-benar mengubah seorang jenius yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menjadi alam hegemon menjadi tidak berguna. Tidak masuk akal. Oleh karena itu, saat Ye Yuan keluar dari pengasingan, dia menarik semua tatapan aneh. Orang ini jelas-jelas menempati jamban dan tidak membuang sampah sembarangan. Bukankah begitu? Dia tidak bisa menjadi hegemon sendiri tetapi menyebabkan orang lain tidak bisa menjadi hegemon. Ini membuat orang lain tidak memiliki jalan alternatif untuk diambil setelah dia mencapai ujung talinya. Lu Daoyi benar-benar lumpuh. Dia tidak membuat kemajuan apapun selama 10 tahun. Huh, pohon muda yang awalnya bagus untuk hegemon rilem dihancurkan olehnya begitu saja. Mendengar suara diskusi ini, Ye Yuan juga tercengang. Siapa Lu Daoyi? Apa hubungannya dia menjadi lumpuh dengan dia? Di mata Ye Yuan, Lu Daoyi hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Dia tidak bisa diganggu untuk mengingatnya sama sekali. Ye Yuan, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Hahaha, kamu tidak tahu betapa menakjubkannya aku, Tuan King, selama 10 tahun ini. Sama seperti Ye Yuan linglung, tawa keras terdengar. Tidak perlu melihat dan orang juga akan tahu bahwa Yang King telah tiba. Benar saja, mendengar bahwa Ye Yuan keluar dari pengasingan, Yang King membawa Big Yellow, Xiao King, dan Jing Fei segera datang. Yang King memasuki sekte pengobatan ekstrim juga dan menjadi murid sekte pengobatan ekstrim. Adapun Jing Fei mereka bertiga, karena mereka berasal dari garis keturunan roh sejati, mereka hanya tinggal di puncak Suan yang dengan identitas pelayan. Yang King masih pamer seperti sebelumnya. Ye Yuan mengabaikannya tetapi bertanya, mereka semua mengatakan bahwa aku menghancurkan Lu Daoyi. Siapa Lu Daoyi? Saat kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Ternyata Anda melumpuhkannya, tetapi Anda bahkan tidak tahu siapa dia. Anda terlalu banyak. Yang King juga terlihat aneh saat dia berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau apakah Anda pura-pura tidak tahu? Ye Yuan terdiam saat dia berkata, saya memasuki pengasingan tertutup segera setelah saya memasuki sekte. Ini juga bukan karena Anda tidak tahu. Kapan aku menghancurkan Lu Daoyi? Yang King terdiam saat dia berkata, apakah kamu lupa? Sebelum Anda pergi ke pengasingan tertutup, garis keturunan Qin San datang untuk menantang Anda sekali sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Ye Yuan mengingatnya. Sepertinya benar-benar ada hal seperti itu. Oh, itu dia. Tapi aku juga tidak setuju untuk bersaing dalam alkimia dengannya. Bagaimana aku melumpuhkannya? Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata. Yang King tertawa terbahak-bahak dan berkata, bukankah itu masih karena kamu menerobos ke kelas yang dalam? Anda tidak tahu bagaimana menggerakkan seluruh sekte ketika Anda menerobos ke kelas mendalam 10 tahun yang lalu. Lu Daoyi selalu percaya bahwa dia nomor satu di kelas lima, dan bahkan ingin mengejar leluhur Pinespring. Pada akhirnya, dia mendapat pukulan langsung darimu. Mendengar itu ketika dia mendapat kabar bahwa kamu menerobos ke kelas lima, dia muntah darah di tempat dan menggunakan waktu dua tahun sebelum turun dari tempat tidur. Selama delapan tahun yang tersisa ini, dia juga seperti mayat berjalan, tanpa membuat perbaikan dalam 10 tahun. Jika ini bukan salahmu, siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Otot-otot di wajah Ye Yuan berkedut. Hanya sedikit paranormal ini, dia masih ingin mengejar kakak magang senior Pinespring. Meskipun Ye Yuan tidak tahu tentang masa lalu Zou Pinespring, dia percaya bahwa Zou Pinespring benar-benar tidak akan begitu rapuh. Semakin kuat lawannya, semakin kuat Anda seharusnya. Ayahmu bahkan belum bergerak, dan kamu sudah jatuh. Hanya dengan ini, Anda masih ingin menerobos ke alam hegemon. Ye Yuan melambaikan tangannya dan langsung menyaring Lu Daoyi. Berali ke ukuran Yang King, dia berkata, sepertinya kamu hidup cukup baik 10 tahun ini. Banyak murid sekte pengobatan ekstrim di sekitarnya segera jatuh. Orang ini terlalu berpose. Bisakah Anda panik tidak merasa bersalah sama sekali? Anda menghancurkan pohon muda alam hegemon. Saat Yang King mendengar tentang dirinya sendiri, dia langsung terlihat sangat gembira dan berkata, itu benar. Kakak laki-laki, saya, adalah murid pribadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Sacra Heaven sekarang. Dalam hal senioritas, Anda masih harus memanggil saya paman bela diri. Ekspresi Ye Yuan aneh saat dia berkata, Oh, Kaisar Sacra Surga mana yang buta? Untuk benar-benar menerimamu sebagai murid. Itu benar-benar sunyi senyap lagi. Apakah Anda sedang mencari kematian? Anda jelas hanya seorang Saint Sovereign Heaven yang kecil. Anda benar-benar berani mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar Sacra Heaven itu buta. Yang King mendengus dingin dan berkata, Tuan King, saya, menyapu alam surga penguasa sejati 10 tahun ini. Saat ini, saya sudah bertarung ke dalam 50 besar di daftar penguasa sejati. Bahkan penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven telah ditantang oleh saya. Performa superior kakak tetua telah menggerakkan sekelompok pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Banyak pembangkit tenaga Kaisar Besar Surga ingin menerimaku sebagai murid tetapi dicegat oleh Kaisar Agung J.A.C. Kaisar Agung adalah nama kehormatan untuk pembangkit tenaga Kaisar Sacra Heaven. Berbicara tentang peringkat yang King, awalnya tidak begitu menantang sehingga bisa mendapatkan bantuan dari Kaisar Besar. Tapi, selama 10 tahun ini, peningkatannya adalah yang tercepat di antara kekuatan seni bela diri sekte. Bukan salah satu. Bakat yang King memang sangat menakutkan. Benua Rain Clear membatasi bakatnya. Memasuki sekte tingkat hegemon seperti sekte pengobatan ekstrim, bakatnya terungkap dengan sangat cepat. Dalam 10 tahun ini, aturan griddao yang King meningkat sangat cepat. Dari minat nol paling awal yang ditunjukkan oleh semua orang, hingga menjadi terkenal di kemudian hari, lalu menyapu surga penguasa sejati, dia hanya menggunakan 10 tahun. Dalam 10 tahun, ranah kultivasinya hanya meningkat ke puncak True Sovereign Heaven, tetapi kekuatan tempurnya berada di luar grafik. Penyelesaian besar pembangkit tenaga True Sovereign Heaven Rilem hampir tersapu olehnya. Peringkatnya di True Sovereign Heaven juga melonjak langsung ke 50 teratas dari beberapa ribu tempat. Orang harus tahu, di sekte besar seperti sekte pengobatan ekstrim, betapa menakutkannya menduduki peringkat 50 besar. Mendengar ini, Ye Yuan tidak terkejut. Dia tahu bahwa Yang King sangat berbakat. Dalam hal bakat seni bela diri, dia bahkan tidak jauh lebih buruk darinya. Tentu saja, dia tidak memiliki takdir yang hebat, jadi kekuatan tempurnya jauh lebih buruk daripada miliknya. Tapi, memasuki sekte pengobatan ekstrim menebus ketidakcukupan takdirnya. Di tempat ini, tidak ada kekurangan pil surgawi, tidak ada kekurangan metode kultivasi, tidak ada kekurangan teknik bela diri, tidak ada kekurangan lawan, tidak ada yang kurang. Oleh karena itu, bakatnya mulai terlihat. Yang King suka menyombongkan diri, tetapi terkadang juga tidak terlalu menyombongkan diri. Yang King, kamu masih tega pamer di sini. Huhu, jika aku jadi kamu, aku akan bergegas dan mengemasi barang-barangku dan kabur. Dengan cara ini, mungkin masih ada secerca harapan. Ketika Yang King terlihat gembira, suara mengejek terdengar di telinga mereka. Bab 2856 Berutang Begitu Banyak Poin Kontribusi Mendengar suara ini, wajah Yang King menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Zeng Kian, kamu pikir kamu siapa? Juga berani memarahi orang lain dengan sia-sia. Penyelesaian besar surga penguasa sejati dan Anda dipukuli oleh kakek King Anda sampai Anda harus mencari gigi Anda di tanah. Anda punya pipi untuk dipanggil juga. Petik 2 Zeng Kian juga tidak peduli, berkata sambil terkekeh, bukankah seseorang yang tidak bisa maju ke hegemon rilem tidak berguna. Seorang ahli kelas mendalam kelas 5 sebenarnya tidak memiliki leluhur sekte yang menerimanya sebagai murid. Hahaha, lelucon besar. Adapun Anda, Anda tidak dapat melompat-lompat selama lebih dari beberapa hari, tidak peduli seberapa jeniusnya Anda. Tuan Ku King, jika Anda memiliki kemampuan, bersikaplah kepada kakak magang senior Luo Hao. Petik 2 Ekspresi Yang King langsung menjadi sangat jelek. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia berkata, Ada apa, Yang King? Zeng Kian tersenyum dan berkata, Sampah, kamu belum mengetahuinya, kan? Yang King membunuh adik kandung senior aprentis broter Luo Hao. Sekarang, mereka berdua telah mengatur pertempuran hidup dan mati, yang akan dilakukan lusa. Kakak magang senior Luo Hao berada di peringkat keempat dalam daftar penguasa sejati, seorang ahli perkasa setengah langkah kaisar rilem. Apakah Anda pikir dia memiliki harapan untuk bertahan hidup? Petik 2 Di sekte pengobatan ekstrim, penyelesaian besar surga penguasa sejati sama banyaknya seperti bulu lembu, tetapi alam kaisar setengah langkah sangat, sangat sedikit. Mencapai setengah langkah Emperor Cloud Heaven berarti ada harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke Emperor Cloud Heaven. Oleh karena itu, mayoritas dari mereka yang mampu mencapai langkah ini adalah para jenius. Dan Luo Hao bahkan di atas rata-rata di antara mereka. Yang King praktis sudah tak tertandingi dalam penyelesaian besar True Sovereign Heaven. Sebagian besar dari mereka yang berperingkat di depannya di True Sovereign List adalah kaisar rilem setengah langkah. Dengan kekuatan alam kultivasi Yang King saat ini, itu pasti tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Selain itu, Luo Hao bahkan merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di antara alam kaisar setengah langkah. True Sovereign List peringkat keempat, itu adalah eksistensi yang bisa masuk ke Emperor Rilem kapan saja. Ye Yuan memandang Yang King dan berkata, kamu tidak bisa menang. Yang King menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Postur ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Jenius juga memiliki batas, mustahil untuk melompati alam dan menantang tanpa batas. Berapa lama Anda bisa bertahan? Ye Yuan bertanya lagi. Satu gerakan, Yang King penuh dengan kepahitan saat dia berkata. Dia telah menantang di depan pusat kekuatan kaisar rilem setengah langkah, tetapi celahnya masih terlalu besar. Daftar penguasa sejati, rilem kaisar setengah langkah adalah daerah aliran sungai. Bahkan jika seseorang menduduki peringkat satu dalam penyelesaian besar surga penguasa sejati, itu juga tidak mungkin untuk menandingi alam kaisar setengah langkah. Oleh karena itu, kesenjangan antara Yang King dan Luo Hao sangat besar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika membiarkanmu menerobos hingga penyelesaian besar surga penguasa sejati, apakah itu cukup? Mata Yang King berbinar, dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, tentu saja cukup. Jika saya dapat mencapai penyelesaian besar surga penguasa sejati, saya pasti dapat memukulnya sampai dia harus mencari giginya di tanah. Ekspresi Zheng Qian, yang berada di sebelah mereka, juga berubah. Tetapi segera, dia tersenyum lagi dan berkata, Tes-tes, ahli kelas mendalam memang sangat mendominasi ketika berbicara. Namun, sampah, jika saya tidak salah menebak, Anda tampaknya belum memiliki poin kontribusi setelah memasuki sekte, kan? Bahkan jika Anda ingin memperbaiki pil, bagaimana Anda akan menukar obat surgawi tanpa poin kontribusi? Pada saat ini, Wang Lin muncul entah dari mana dan berkata sambil tersenyum, ini bukan hanya tidak ada poin kontribusi. Dia bahkan berhutang kepada perpustakaan Kitab Suci 54.450 poin kontribusi. Meskipun Marsial Paman Zhuocen memberitahu, Anda sudah keluar dari pengasingan sekarang dan harus membayar kembali poin kontribusi. Ye Yuan, untuk waktu yang sangat lama setelah hari ini, Anda mungkin akan menyempurnakan pil surgawi untuk sekte secara gratis untuk membayar poin kontribusi. Ye Yuan tercengang. Masih ada hal seperti itu. Ye Yuan benar-benar tidak tahu tentang ini. Secara alami tidak mungkin bagi murid sekte pengobatan ekstrim untuk membuat tuntutan tanpa akhir. Sebuah sekte besar dengan hampir 100 ribu orang, konsumsi setiap hari sangat mencengangkan. Tanpa kontribusi ke sekte, seseorang secara alami tidak bisa mendapatkan sumber daya yang layak mereka dapatkan. Yang Qing telah berlari kemana-mana beberapa tahun ini juga, mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan poin kontribusi. Itu sebabnya dia meningkat pesat. Pada kenyataannya, perpustakaan kitab suci tidak mengizinkan biaya kredit. Tapi senioritas Ye Yuan terlalu menakutkan. Secara alami tidak ada orang yang akan mengatakan apapun tentang dia. Menurut identitas Ye Yuan sebagai murid Zhuocen, dia memiliki 300 poin kontribusi awal ketika dia memasuki sekte tersebut. Dan tingkat ke-6 perpustakaan kitab suci, setiap hari membutuhkan 15 poin kontribusi. Oleh karena itu, Ye Yuan hanya bisa bertahan selama 20 hari. Kemudian, dia mengungkapkan identitasnya kepada Fan Li dan yang lainnya, dan mereka menjadi lebih takut untuk menyebutkan tentang poin kontribusi. Di luar, mereka hanya mengatakan bahwa Zhuocen memberi tahu, itulah mengapa mereka membiarkan Ye Yuan melakukan cerukan pada poin kontribusi. Tapi, setelah dia keluar dari pengasingan, poin kontribusi ini semua harus dilunasi. Berbicara tentang itu juga kebetulan. Wang Lin bertanggung jawab atas masalah ini di perpustakaan kitab suci. Jadi hal-hal yang ada di permukaan ini, dia tahu tentang itu. Mendengar bahwa Ye Yuan keluar dari pengasingan, dia secara alami harus datang dan menagih hutang. Fan Li orang-orang besar ini secara alami tidak akan peduli dengan hal-hal sepele ini. Tentu saja, jika Ye Yuan pergi untuk memberi tahu, ini tidak akan menjadi masalah. Tapi identitas aslinya mungkin akan terungkap. Zheng Qian juga tercengang ketika mendengarnya, langsung tertawa dan berkata, 54 ribu poin kontribusi. Hahaha, sampah, kamu benar-benar bangkrut. Bahkan jika Anda memperbaiki pil untuk sekte tanpa tidur atau istirahat, Anda juga akan membutuhkan lebih dari 20 tahun sebelum Anda dapat membayar kembali poin kontribusi ini. Anda bahkan tidak bisa berjuang sendiri lagi. Anda masih ingin ikut campur dalam urusan yang king. Sampah tetap sampah. Ekspresi Ye Yuan aneh saat dia berkata, apakah 50 ribu poin kontribusi banyak? Yang king menganggupkan kepalanya tanpa daya dan berkata, terlalu banyak. Dalam 10 tahun saya, saya menghabiskan 7 tahun melakukan misi sekte dan hanya berhasil mendapatkan 17 ribu poin kontribusi secara total. Lebih dari 50 ribu. Kamu benar-benar boros. Mendapatkan poin kontribusi sangat sulit. Alasan mengapa Zheng Qian mengatakan 20 tahun adalah karena dia tahu bahwa Ye Yuan dapat memurnikan pil surgawi kelas mendalam. Jika tidak, itu bahkan mungkin tidak akan terbayar setelah 50 tahun. Zheng Qian tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, Yang king, tunggu saja untuk mati. Selain itu, sampah ini hanya menembus ke tingkat yang dalam selama 10 tahun. Benar-benar tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas mendalam saat ini. Juga, untuk memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas mendalam, harga setiap obat surgawi kelas 5 tidak lebih rendah dari obat surgawi kelas 6. Menghitungnya, setidaknya akan ada puluhan ribu poin kontribusi juga. Karena itu, Anda bisa menyerah pada ini. Petik 2. Fajar yang baru saja dilihat yang king benar-benar dihancurkan oleh Zheng Qian. Apa yang dikatakan Zheng Qian sepenuhnya benar? Obat-obatan surgawi yang dibutuhkan pil kekaisaran surgawi terlalu berharga. Jika itu di masa lalu, itu masih baik-baik saja. Sekarang, Heaven One sedang berperang dengan ras darah. Wilayah yang tersisa hanya 2 per 3 dari surga 1 benua. Sangat sulit bagi para detik untuk memasuki wilayah ras darah untuk memanen obat-obatan surgawi. Oleh karena itu, harga obat-obatan surgawi ini secara alami akan lebih mahal. Wang Lin juga tersenyum dan berkata, Ye Yuan, pergi dan laporkan ke Grave Faith Pick sekarang. Kalau tidak, saya akan melapor ke Aula Penegakan Hukum dan meminta mereka datang dan mengurus. Anda, Ye Yuan melumpuhkan Lu Daoi. Sekarang, melihat teman baik Ye Yuan terbunuh juga merupakan hal yang menyenangkan. Yang King menghela nafas dan berkata, Ye Yuan, aku menghargai niat baikmu. Masalah yang aku sebabkan, aku akan menanggungnya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin, bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun, apa yang bisa kau tanggung. Serahkan ini padaku, Anda tidak perlu khawatir lagi. Selamat tidur nanti dan hancurkan Lu Hao apapun lusa untukku. Sehubungan dengan Yang King, Ye Yuan bisa mempercayainya. Orang ini terlihat tidak bisa diandalkan, tetapi dia memiliki rasa kesopanan saat melakukan sesuatu. Yang King jelas tidak membabi buta membunuh adik laki-laki Lu Hao. Pasti ada alasan untuk ini. Dengan hubungannya dengan Yang King, bagaimana mungkin dia bisa memandang acuh-ta'acuh dengan tangan terlipat. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya, dia akan menyelamatkan Yang King juga. Tentu saja, dengan begitu, keselamatannya sendiri tidak akan terjamin lagi. Namun, jika dia harus menggunakan senioritas untuk menekan orang dengan hal kecil ini, maka dia juga akan kalah. Bab 2857 Pertukaran Berapa kontribusi 50 ribu? Poin Menghitung dengan cara ini, untuk murid True Sovereign Heaven, ketika mereka pergi misi yang sangat berbahaya sekali, poin kontribusinya antara 300 dan 500 poin. Misi semacam ini pada dasarnya adalah 9 kesempatan untuk mati dan 1 kesempatan untuk hidup. Mampu melakukannya 2 kali setahun sudah menjadi batasnya. Jika itu adalah misi biasa, itu akan mendorong batas menjadi 100 atau 80 poin. Dan murid Saints of Reign Heaven, kesulitan mereka dalam mendapatkan poin kontribusi jelas lebih besar. Bahkan jika Ye Yuan menentang surga dan lebih tangguh daripada Yang King, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade sebelum dia bisa menyelesaikan pembayaran juga. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan terdengar seperti lelucon konyol bagi yang lain. Hahaha, serahkan padamu. Anda membayar kembali poin kontribusi Anda sendiri sebelum berbicara. MN, Anda datang tepat waktu. Senior Apprentice Broter Guo, Ye Yuan telah keluar dari pengasingan. Dia berhutang sekte lebih dari 54 ribu poin kontribusi. Sudah waktunya untuk membayarnya kembali. Wang Lin berkata sambil tertawa keras. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar, itu adalah murid balai penegakan hukum, Guo Fang. Dia datang tepat atas perintah untuk menangkap Ye Yuan untuk membayar hutangnya. Karena Anda menerobos ke kelas yang dalam, baiklah, datang dan memperbaiki pil. Guo Fang dan Wang Lin berhubungan baik sejak awal. Selanjutnya, Tuan Guo Fang telah menerima kebaikan Qin San sebelumnya. Dia secara alami akan berdiri di sisi Wang Lin. Poin kontribusi yang terhutang kepada sekte secara alami harus dilunasi. Tapi, itu tidak sampai ditangkap untuk membayar hutang segera setelah seseorang meninggalkan pengasingan. Sebuah sekte besar juga tidak kekurangan beberapa puluh ribu poin kontribusi. Guo Fang memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Junior Apprentice Broter Ye, silakan datang. Banyak orang di sana semua menonton pertunjukan. Bahkan olah penegakan hukum telah pindah. Bisakah Anda masih membalikkan langit dengan ini? Sempurnakan pil dengan patuh untuk membayar poin. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan pergi. Saat Wang Lin mendengar, dia langsung menyeringai. Apa yang saya inginkan adalah agar Anda tidak pergi. Benar saja, Guo Fang berkata dengan dingin, Apakah kamu harus pergi atau tidak? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja terserah saya. Guo Fang berkata, Kalau begitu, saudara muda magang Ye memaksa Guo ini untuk mengambil tindakan. Jangan berpikir bahwa dengan Marsial Paman Zuo melindungi Anda, Anda dapat memandang rendah olah penegakan hukum. Jika balai penegakan hukum saya ingin menangkap seseorang, Marsial Paman Zuo tidak bisa menghentikannya. Guo Fang adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah Kaisar Rilem juga. Peringkatnya lebih rendah dari Luo Hao, tapi dia juga peringkat ke-9. Bukankah berurusan dengan Ye Yuan masih mudah? Dan olah penegakan hukum memiliki status transcendent di sekte pengobatan ekstrim. Terlepas dari apakah itu pembangkit tenaga jalur alkimia atau pembangkit tenaga jalur bela diri, mereka semua tidak mampu memprovokasi. Melihat ini, Wang Lin dan Zheng Qian tersenyum lebih cerah. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Bukankah itu hanya 50 ribu poin plus kontribusi? Bukankah sudah selesai jika saya membayarnya hari ini? Seberapa besar masalahnya, untuk membuat Anda semua terlihat benar sendiri? Ini benar-benar menakutkan. Wang Lin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bukankah hanya 50 ribu poin plus kontribusi? Hahaha, apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem? Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem, itu juga tidak mungkin untuk menyulap 50 ribu poin kontribusi dalam sehari. Tidak takut lidahmu terkilir karena berbicara besar juga. Petik 2 Ye Yuan tidak peduli untuk peduli padanya dan memandang Guo Fang dan berkata, Aku akan mendapatkan poin kontribusi sekarang. Mau ikut atau tidak? Alis Guo Fang sedikit berkerut, dan dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Jika kamu ingin menunda waktu, itu terserah kamu juga. Tapi itu hanya terbatas pada hari ini. Ye Yuan baru saja keluar dari pengasingan hari ini. Jika dia bisa membayarnya hari ini, dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Jika dia langsung menangkapnya, itu akan bertentangan dengan aturan. Ye Yuan juga tidak berbicara omong kosong, berbalik dan pergi. Ola Merit, tempat sekte pengobatan ekstrim mengeluarkan misi dan menukar poin kontribusi. Metode poin kontribusi ini juga merupakan cara di mana sebagian besar sekte mempertahankan operasi normal. Tidak peduli seberapa besar sekte itu, itu juga bukan lubang tanpa dasar. Seiring waktu, sumber daya pada akhirnya akan dikonsumsi. Oleh karena itu, setiap murid memiliki tugas untuk menjaga operasi sekte, termasuk master sekte. Pada saat ini, sekelompok besar orang membanjiri Merit Hall sekaligus, segera menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan datang sebelum meja misi dan langsung membuka mulutnya, berkata, Saya murid kaisar Zuo Chen, saya ingin melihat marsial paman Fei Wen. Chen Fei Wen, penanggung jawab atas balai Merit, dan juga saudara magang senior Zuo Chen. Ye Yuan secara alami tidak mengenalnya. Yang King yang memberi tahunya. Murid itu hanyalah Saint Sovereign Heaven. Setelah mendengar bahwa dia adalah murid Zuo Chen, dia tentu saja tidak berani lalai. Segera, Chen Fei Wen keluar dan mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah. Kamu Ye Yuan, saya mendengar bahwa bakat Anda sangat mengerikan. Sayang sekali Anda adalah seorang kultifator yang berbeda. Untuk apa kau mencariku? Chen Fei Wen bertanya. Ye Yuan berkata, Saya di sini untuk menukar poin kontribusi. Chen Fei Wen mengerutkan kening dan berkata, Saya ingat Anda sepertinya baru saja keluar dari pengasingan, kan? Bahkan belum mengambil misi. Apa yang Anda gunakan untuk menebus kontribusi? Poin. Chen Fei Wen secara alami tidak tahu surga penguasa suci biasa. Tapi reputasi Ye Yuan terlalu besar. Tidak mungkin bagi Chen Fei Wen untuk tidak mendengar tentang dia juga. Hehehe, Marsial Paman Fei Wen, Ye Yuan berhutang kepada perpustakaan kitab suci 54.000 poin kontribusi. Dia mengatakan bahwa dia bisa mendapatkannya dalam sehari. Kami merasa dia tangguh, jadi kami mengikuti untuk melihatnya. Wang Lin menyela pada waktu yang tepat. Chen Fei Wen tercengang dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Bocah, menyombongkan diri bukanlah kebiasaan yang baik. Lupakan kamu, bahkan jika itu kursi ini, tidak mungkin mendapatkan 50.000 poin kontribusi dalam sehari juga. Wang Lin tersenyum dan berkata, Paman bela diri, Ye Yuan adalah orang yang menciptakan keajaiban. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan 50.000 poin kontribusi dalam sehari. Chen Fei Wen tahu bahwa dia tidak berhubungan baik dengan Ye Yuan dan juga melihat ejekan dalam kata-katanya. Dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Oh, apa yang Anda gunakan untuk mendapatkan 50.000 poin kontribusi? Bahwa mereka. Ye Yuan juga tidak menyanyiakan napasnya, menjentikan lengan bajunya dengan megah. Tumpukan slip batu giok langsung muncul di tanah, menumpuk setinggi bukit kecil. Slip giok ini justru diperoleh-olehnya di istana surgawi labirin. Dalam 50 tahun sebelum dia datang ke surga satu benua, dia telah mempelajari hal-hal ini juga. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat yang dalam begitu cepat. Nilai slip batu giok ini tidak tinggi. Itu juga hampir sama dengan slip batu giok di tingkat kelima dan keenam dari perpustakaan Kitab Suci. Tetapi hal-hal yang dicatat dalam slip batu giok ini benar-benar luar biasa. Ketika istana surgawi labirin berada di puncak kekuatan dan kemegahannya, betapa mulianya itu. Kekuatan jalur alkimia mereka hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dibandingkan dengan sekte pengobatan ekstrim saat ini. Hal-hal biasa, mereka hanya menganggapnya jijik. Mereka yang dapat ditempatkan di pavilion penyimpanan harta karun semuanya adalah harta di antara harta karun. Awalnya, Ye Yuan berencana untuk langsung menyumbangkan ini ke sekte pengobatan ekstrim. Tapi sekarang, sepertinya menukarkan poin kontribusi juga cukup bagus. Munculnya slip batu giok ini membuat ruangan penuh orang melompat ketakutan. Ini main apa? Ketika Wang Lin melihat, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya bertanya-tanya kemampuan apa yang Anda miliki. Ternyata itu hanya seikat batu giok yang jelek. Di surga lengkap Grand Bright Jade ini, tempat apa yang bisa memiliki lebih banyak catatan daripada sekte pengobatan ekstrim kami? Petik 2. Zheng Qian juga tersenyum dan berkata, kakak senior Wang pasti bercanda. Dia berencana menggunakan angka untuk mencetak kemenangan. Pikirkan tentang itu, bahkan jika satu slip giok bernilai 50 poin kontribusi, seribu slip giok akan bernilai 50 ribu juga. Tapi bisakah satu slip batu giok bernilai 50 poin kontribusi? Mustahil. Perpustakaan kitab suci sekte pengobatan ekstrim bisa dikatakan dipenuhi dengan buku-buku. Ada dewa yang tahu berapa banyak slip batu giok dari semua tingkatan. Slip giok ini paling banyak menambahkan bunga ke bordir. Itu saja, itu tidak bernilai uang. Selain itu, barang bagus apa yang bisa dimiliki oleh Saint Sovereign Heaven yang kecil? Mungkinkah slip gioknya lebih mengesankan daripada catatan yang dikumpulkan oleh alam hegemon itu selama ratusan ribu tahun? Chen Fei Wen juga tersenyum dan berkata, keponakan bela diri Ye, jika Anda ingin menggunakan nomor pertukaran untuk poin kontribusi, saya khawatir itu tidak akan lulus. Anda harus tahu bahwa catatan-catatan di perpustakaan kitab suci, semuanya telah disaring. Catatan yang kelas 2 tidak bisa masuk ke perpustakaan kitab suci sama sekali. Bahkan jika mereka masuk, jika itu tidak terlalu berharga, paling banyak memberi Anda 3 hingga 5 poin kontribusi juga. Karena itu, sebaiknya Anda mengambil kembali barang-barang ini. Petik 2 Ye Yuan juga tidak marah tetapi tersenyum dan berkata, kata-kata Marsial Paman agak terlalu terburu-buru. Mengapa tidak memilih satu untuk dilihat terlebih dahulu? Bagaimana? Chen Fei Wen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baik, tidak ada salahnya melihat-lihat. Wang Lin dan yang lainnya juga memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Hanya Anda bertahan dengan keras kepala. Oleh karena itu, Chen Fei Wen dengan santai mengambil slip batu giok dan menenggelamkan indera surgawi ke dalamnya. Segera, ekspresinya berubah drastis. Ini, ini sebenarnya adalah bab mimpi memasuki hati yang mendalam yang telah lama hilang. Sok tertulis di seluruh wajah Chen Fei Wen, dan dia melihat ke arah Ye Yuan. Bab mimpi memasuki hati yang mendalam ini pasti mampu mencapai tingkat memasuki tingkat ke-6 perpustakaan kitab suci. Selain itu, itu adalah karya yang luar biasa. Ye Yuan sepertinya sudah lama mengharapkannya dan berkata sambil tersenyum, Marsial Paman, lihat lagi. Tangan Chen Fei Wen bergetar, matanya saat melihat Ye Yuan kembali menjadi berbeda. Anda tidak akan memberitahu saya bahwa begitu banyak slip batu giok semuanya berada pada level yang sama dengan bab mimpi memasuki hati yang mendalam, bukan? Sambil setengah ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil slip batu giok lain. Ekspresinya berubah lagi. Bab 2858 kata-kata bersikeras untuk mengejutkan orang sampai mati. Antik. Itu masih antik. Mereka semua vintage. Chen Fei Wen melihat satu demi satu. Dia terkejut sampai tidak bisa lebih besar lagi. Tumpukan catatan antik seperti bukit kecil. Lalu apakah akan ada yang membuat angka-angka di dalamnya? Chen Fei Wen mengambil satu di dalam. Ini bahkan lebih luar biasa. Dia bahkan belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun, berdasarkan catatan yang dicatat dalam slip batu giok ini, dia bisa melihat bahwa itu sangat berharga dalam sekejap. Melihat Chen Fei Wen yang semakin kaget, Wang Lin dan yang lainnya akhirnya tidak bisa tertawa lagi. Anda tidak akan panik bermain-main dengan Ye Yuan, kan? Satu atau dua, saya percaya. Tiga atau lima, saya percaya juga. Tapi, jangan bilang bahwa di dalam pil giok yang seperti bukit ini, semuanya dipenuhi dengan catatan yang luar biasa, bukan? Tiba-tiba, Chen Fei Wen menghentikan gerakannya. Melihat Ye Yuan dengan wajah serius, dia berkata, Paman bela diri Ye, masalah ini sangat penting. Ini menyangkut kemakmuran dan penurunan sekte. Saya tidak bisa membuat keputusan akhir lagi. Saya akan pergi dan melaporkannya ke Master Sekte segera dan minta dia melakukan panggilan terakhir. Selesai berkata, dia segera pergi, meninggalkan kerumunan yang tampak tercengang. Ini, sudah naik ke tingkat kemakmuran dan penurunan sekte. Paman bela diri, bisakah Anda tidak membesar-besarkan hal-hal untuk meningkatkan alarm? Hanya sekelompok slip batu giok yang buruk, apakah ada kebutuhan? Sesaat kemudian, Song Qingyang datang, Fan Li datang, beberapa tokoh besar sekte semuanya datang. Itu adalah masalah kemakmuran dan penurunan sekte. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sehubungan dengan Ye Yuan, Song Qingyang sudah terdiam. Leluhur kecilku, tidak bisakah kamu menjaga profil yang lebih rendah? Bagaimana hal-hal berakhir sebagai beberapa masalah besar yang menyebabkan sensasi besar di seluruh sekte? Menghadapi sorot mata Song Qingyang, Ye Yuan membalas tatapan tak berdaya. Aku juga tidak mau. Tapi, karena seseorang memaksaku untuk mengambil poin kontribusi, maka aku hanya bisa dengan enggan setuju. Hal-hal ini seharusnya cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di sekte setelah menebus poin kontribusi, kan? Ketika Song Qingyang dan yang lainnya tiba di Aula Merit, mereka mengambil batu giyok yang menumpuk seperti bukit kecil. Semakin mereka melihat, semakin serius ekspresi mereka, dan semakin terkejut tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan. Apakah orang ini menggali semua harta alcemi dao di seluruh surga? Terlalu mengesankan, masing-masing slip batu giyok ini bernilai banyak uang. Mereka tidak dapat diukur dalam istilah moneter sama sekali. Tentu saja, mereka tidak dapat diukur menggunakan poin kontribusi juga. Dengan catatan alkimia ini, seseorang bahkan dapat membuat sekte pengobatan ekstrim lainnya. Terlalu mengesankan, Song Qingyang sudah tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan Ye Yuan. Seolah-olah hanya kata, mengesankan, yang bisa menunjukkan kehebatan Ye Yuan. Melihat ekspresi kelompok bidikan besar berubah satu demi satu, Wang Lin mereka semua akhirnya hancur. Semua orang yang hadir ingin tahu tentang betapa luar biasanya batu giyok yang dikeluarkan Ye Yuan ini. Termasuk Wang Lin mereka semua. Mereka kalah dengan sangat enggan. Song Qingyang meletakkan slip batu giyok di tangannya, menghembuskan napas keruh dengan berat, dan berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, nilai slip batu giyok ini benar-benar tak terhitung. Bagaimana dengan ini? Sekte juga tidak akan memberi Anda poin kontribusi lagi. Mulai sekarang, apapun yang Anda butuhkan, tanyakan langsung ke sekte. Semua jenis sumber daya yang Anda butuhkan untuk mengolah, sekte akan menyediakannya tanpa batas. Saat kata-kata ini keluar, seluruh tempat terkejut. Apakah itu sangat menakjubkan? Hadiah ini terlalu luar biasa. Apa itu poin kontribusi? Mereka yang memasuki sekte tidak dapat melakukannya tanpanya. Di dalam sekte, semua yang Anda lakukan berputar di sekitar poin kontribusi. Mengenai hal ini, Master Sekte, Tetua, bahkan pavilion cahaya ekstrim dan alam hegemon semuanya seperti itu. Apakah Master Sekte membutuhkan poin kontribusi untuk obat surgawi apapun yang dia butuhkan? Ya. Jika Master Sekte menginginkan sesuatu dari sekte, maka dia harus menukarnya dengan mengambil nilai yang sesuai. Tapi kata-kata Song Qingyang berarti bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Yeyuan tidak perlu lagi khawatir tentang poin kontribusi. Dia bisa mengambil apapun yang dia mau. Terlalu gila, Yeyuan hanya kelas 5 dunia saat ini. Setelah dia melangkah ke alam kaisar, atau bahkan mencapai surga kaisar sakra di masa depan dan membutuhkan obat-obatan surgawi kelas 9, apakah masih membutuhkan apapun yang dia suka? Ya. Itu karena penggunaan buku-buku ini terlalu hebat. Song Qingyang tidak ragu sedikitpun bahwa catatan ini mampu memajukan kekuatan jalur alkimia sekte pengobatan ekstrim dengan kesepakatan yang signifikan. Setelah hari ini, semua pembangkit tenaga kaisar rilem di sekte mungkin akan terburu-buru untuk memasuki perpustakaan kitab suci dan meminjam catatan ini. Kekuatan mereka akan meningkat pesat untuk beberapa waktu mendatang. Melihat hal-hal dari perspektif yang lebih luas, Yeyuan mengeluarkan catatan alkimia ini akan membuat kekuatan pihak aliansi satu surga meningkat pesat. Itu akan memiliki arti yang sangat besar pada perang secara keseluruhan. Oleh karena itu, poin kontribusi sudah tidak mungkin diukur. Dan pengecualian dari poin kontribusi, ini mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah sekte besar manapun sebelumnya. Dalam sejarah sekte pengobatan ekstrim, Yeyuan adalah satu-satunya. Paman bela diri kecil ini benar-benar luar biasa. Berapa banyak hal besar yang menghancurkan bumi yang telah dia lakukan begitu dia memasuki sekte. Saya setuju. Catatan ini terlalu berharga. Menggunakannya secara praktis dapat membuat awal yang baru di tempat lain dan membuat sekte pengobatan ekstrim lainnya. Hadiah ini tidak berlebihan. Fan Li berkata dengan anggukan. N. W. Aku juga tidak keberatan. Cepat dan atur. Saya akan segera mengasingkan diri. Dengan hal-hal ini, saya mungkin bisa memahami asal-usul. Miao Chuan terlalu tidak sabar untuk menunggu. Saya setuju. Saya juga setuju. Beberapa tembakan besar yang hadir hampir bulat. Kemudian seluruh tempat meletus menjadi gempar. Gila. Benar-benar gila. Apakah kamu mendengarnya? Buat sekte pengobatan ekstrim lainnya. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Orang ini benar-benar memiliki kekayaan yang luar biasa, untuk benar-benar dapat memperoleh begitu banyak harta. Wang Lin, mereka semua telah membakar bahan peledak. Dengan ini, mereka meledakan diri sampai tidak ada yang tersisa. Seluruh tempat gempar, berdiskusi dengan penuh semangat. Adegan di depan mata mereka terlalu mengejutkan. Terutama komentar Fan Li, itu praktis membuat murid-murid sekte pengobatan ekstrim hadir gila. Orang ini gila, kan? Hal-hal yang dapat membentuk sekte, Anda memberikannya kepada sekte begitu saja. Orang-orang semuanya egois. Nilai dari benda-benda ini cukup untuk menggerakkan mereka. Memulai sekte dan mendirikan faksi, berdiri dengan bangga di puncak. Siapa yang tidak menginginkan hal semacam ini? Sama seperti semua orang yang entah kenapa terkejut, Ye Yuan melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Tidak perlu. Slip biok ini, saya berencana untuk menyumbangkannya ke sekte di tempat pertama. Hanya saja setelah memasuki sekte, saya sangat ingin menerobos ke kelas yang dalam dan lupa untuk berurusan dengan mereka. Sekarang, itu bagus. Sekte master, saya akan menggunakannya untuk menukar 54.450 poin kontribusi. Selain itu, hadiahi saja aku dengan obat-obatan surgawi kelas 5. Petik 2. Detik berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Bahkan Song Qingyang tercengang di tempat juga. Apakah anak ini gila? Dia benar-benar akan menyumbangkan harta ini ke sekte secara gratis. Ini semua adalah harta yang tak ternilai. Anda memberi mereka begitu saja. Meskipun mereka berada di pihak penerima, Song Qingyang masih merasa bahwa itu terlalu gegabuh dan tidak pantas. Boros. Adapun 54.450 poin kontribusi, apa artinya itu? Kakamu tidak bercanda, kan? Sudut mulut Song Qingyang berkedut sedikit saat dia berkata. Dia sudah benar-benar dikalahkan oleh paman bela diri kecil ini. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika saya mengakui Guru Zhuocen sebagai tuan saya, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memberikan harta ini pada saya untuk sekte. Sebagai imbalannya, saya akan bebas menelusuri di dalam perpustakaan Kitab Suci. Sekarang, karena saya sudah memasuki perpustakaan Kitab Suci, semuanya secara alami tidak perlu disebutkan lagi. Namun, saya punya permintaan. Slip biok yang saya sumbangkan ini terbuka untuk semua murid sekte secara gratis. 2. Bab 2859 Paling Sulit Dalam Sejarah Orang ini gila, kan? Itu poin kontribusi tanpa batas. Dengan sumber daya yang tak terbatas, kecepatan kultivasi akan meningkat pesat, dan dia dapat menggunakan harta nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya untuk mempersenjatai dirinya, dia. Sebenarnya tidak menginginkannya. Menyumbangkan begitu banyak catatan, hanya untuk dia membayar kembali poin kontribusi perpustakaan Kitab Suci. Sayang sekali. Namun, Wang Lin dan yang lainnya, wajah mereka juga ditampar dengan keras. Petik 2. Anda bisa mengatakan itu lagi. Wang Lin ingin menemukan lubang di tanah untuk digali sekarang. Bukankah Anda mengatakan bahwa 50 ribu poin kontribusi sangat sulit didapat? Saya bisa mendapatkan 500 ribu, 5 juta, 50 juta, tetapi saya tidak mau. Saya hanya ingin 50 ribu poin kontribusi. Bagaimana itu? Apakah wajah Anda sakit? Song King yang terdiam. Paman bela diri kecil ini terlalu pandai membuat postur. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, dengan begitu, Sekte akan berhutang terlalu banyak padamu. Harta karun semacam ini sangat menakjubkan. Jika itu adalah murid biasa dan Sekte mendapat untung dari biayanya, maka baiklah. Tapi siapa Ye Yuan? Paman bela diri kecil. Bahkan jika Anda memberi saya, saya tidak akan berani mengambilnya juga. Ye Yuan secara alami tahu apa yang dia pikirkan dan berkata sambil tersenyum, Jika Master Sekte merasa bahwa kamu berhutang terlalu banyak padaku, maka aku punya saran. Saya ingin tahu apakah Master Sekte bersedia mendengarkannya. Petik 2 Song King yang menganggup dan berkata, Katakan, Ye Yuan berkata, Sekarang musuh besar berdiri di depan kita, jika kita masih terbelenggu oleh konvensi lama, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Karena Sekte pengobatan ekstrim kami adalah penguasa alkimia, maka kami harus memikul tanggung jawab sebagai penguasa alkimia. Saya merasa bahwa beberapa sumber daya Sekte dapat dibuka untuk seluruh surga. Seperti perpustakaan kitab suci, seperti beberapa tempat pelatihan. Saat kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Ini adalah langkah besar. Apa yang diandalkan Sekte untuk membangun dirinya di seluruh surga adalah sumber daya ini. Oleh karena itu, tidak peduli Sekte mana itu, mereka akan sangat ketat dengan sumber daya ini. Ye Yuan dapat dengan mudah memasuki perpustakaan kitab suci, itu karena statusnya cukup tinggi. Untuk murid biasa, bahkan jika itu tinggal di perpustakaan kitab suci selama sehari, mereka harus menganggarkannya dengan ketat, apalagi orang-orang di luar Sekte pengobatan ekstrim. Sekarang, Ye Yuan sebenarnya akan membagikan sumber daya ini di perpustakaan kitab suci dengan Heaven One Continent. Ini benar-benar gila. Banyak murid memandang Ye Yuan seperti melihat orang idiot. Kamu pikir kamu siapa? Kapan giliran Anda untuk datang dan ikut campur dalam hal semacam ini? Tiba-tiba, sesosok muncul, menunjuk ke hidung Ye Yuan saat dia memarahi, kurang ajar. Ye Yuan, kamu pikir kamu siapa? Bagaimana Sekte beroperasi? Bagaimana bisa Anda berbicara sembarangan? Semua sumber daya ini adalah tempat fondasi Sekte pengobatan ekstrim kami. Membukanya ke seluruh surga satu memutuskan fondasi Sekte. Anda memiliki motif jahat. Petik 2. Orang ini tidak lain adalah Qin San. Pakar kaisar luas surga yang perkasa ini pergi ke lapangan bermain secara pribadi. Namun, Ye Yuan tidak mengenalnya. Dia hanya berkata dengan ekspresi aneh, apakah kamu menjadi bodoh karena kultivasi? Jika saya ingin memutuskan fondasi Sekte, apakah saya masih akan mengeluarkan barang-barang ini? Petik 2. Wajah Qin San menjadi hitam, dan dia berkata dengan sangat marah, anak nakal yang sombong. Anda tidak menghormati orang yang lebih tua dan terlibat dalam pembicaraan liar di sini. Kamu harus dihukum karena kejahatanmu. Pada saat ini, seorang sesepuh Sekte Kaisar Sakraheven tiba-tiba berbicara, Tuan Sekte, anak ini terlalu angkuh, memperlakukan orang tua dengan hina. Dia harus dibunuh. Dia disebut Jiang Yuan Dao, sosok tulang punggung Faksi Konservatif. Kata-kata Ye Yuan juga sangat membuatnya tidak senang. Bukan hanya dia, kata-kata Ye Yuan segera menarik oposisi kuat dari Faksi Konservatif. Segera, ujung tombak dari semua pusat kekuatan Kaisar Rilem menunjuk Ye Yuan. Saat ini, mayoritas pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang tersisa di Sekte tersebut adalah milik Faksi Konservatif. Oleh karena itu, suara kecaman mereka terhadap Ye Yuan tumbuh lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Itu hampir sepihak. Dari mulut mereka, Ye Yuan menjadi penjahat yang melakukan kejahatan paling keji, dan mereka tidak akan puas dengan apapun selain membunuhnya. Semua orang merasa bahwa Ye Yuan sudah selesai. Menimbulkan kemarahan publik, Zuo Chen tidak bisa melindungi Anda juga. Meskipun Song Qingyang dan kelompok Eselon atas memiliki wajah yang tenang, ada keanehan yang tak terlukiskan di hati mereka. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Ayahmu bahkan tidak berani begitu tak terkendali di depan paman bela diri kecil. Kalian benar-benar luar biasa. Namun, kata-kata Ye Yuan memang memiliki implikasi yang terlalu besar. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Hanya saja dengan identitas Ye Yuan, karena dia mengucapkan kata-kata seperti ini, apakah itu kehendak para leluhur? Semua tutup mulut untukku. Song Qingyang berteriak dengan dingin. Dunia menjadi sunyi. Dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, implikasi dari masalah ini terlalu besar. Master Sekte ini tidak dapat membuat keputusan. Tapi aku akan melaporkan idemu ke Extreme Light Pavilion dan membiarkan para tetua pavilion membuat keputusan akhir. Ye Yuan berkata dengan tangan terkepal, kalau begitu aku harus merepotkan Master Sekte. Semua orang meledak menjadi gempar lagi. Apakah langit berubah? Saran yang diberikan oleh Saint Sovereign Heaven sebenarnya akan dilaporkan ke Extreme Light Pavilion. Terlalu gila. Seolah-olah suara tamparan wajah yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara. Sementara Jiang Yuan Dao, Qin San, dan yang lainnya menatap dengan mulut ternganga. Sekte Master dan kelompok besar benar-benar peduli dengan pandangan junior. Bahkan jika Anda menyumbangkan harta ini, Anda tidak dapat menggunakannya untuk menekan Sekte juga, kan? Tapi segera, semua orang merasa lega. Bagaimanapun, setelah menyumbangkan harta ini, Sekte Master membiarkan wajah Ye Yuan terlihat sedikit lebih baik untuk saat ini. Melapor ke Extreme Light Pavilion. Itu tidak ada. Ye Yuan, kesempatan yang bagus barusan. Akan sangat bagus bagi Anda untuk menukar dengan Imperial Extreme Pill juga. Untuk postur, kamu bahkan tidak peduli dengan saudaramu lagi. Yang King berkata dengan lemah. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Pil ekstrim kekaisaran untuk apa? Pil surgawi Sekte juga tidak lebih dari ini. Saya akan memperbaiki yang lebih baik untuk Anda dan membiarkan Anda postur dan menamparkan wajah. Oke. Petik 2. Mata Yang King berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, Apakah ini nyata? Ye Yuan menganggup dan berkata, Tentu saja itu nyata. Zheng Qian mencibir dan berkata, Huhu, sentimen yang terdengar tinggi. Anda pikir Anda siapa, untuk benar-benar memandang rendah Pil surgawi Sekte? Jangan lupa, Anda hanya alam kelas 5. Jadi bagaimana jika kelas mendalam? Bisakah Anda memperbaiki Pil kekaisaran surgawi kelas mendalam? Sungguh lelucon. Wang Lin juga berkata dengan nada menghina, Huhu, di seluruh sekte pengobatan ekstrim, hanya ada kamu, satu alkemis surgawi. Pakar kelas yang mendalam, betapa tangguhnya. Petik 2. Ye Yuan melirik Wang Lin dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Kakak senior Wang, apakah wajahmu tidak sakit? Wang Lin terkejut, wajahnya benar-benar berubah agak panas. Dia benar-benar terlalu tertindas. Menargetkan Ye Yuan berkali-kali, pada akhirnya, orang ini menamparkan wajahnya setiap kali. Betapa memalukan. Kalian secara alami bisa mengejekku. Namun, kamu harus siap ditampar olehku. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Kata-kata ini mendominasi. Memasuki sekte selama 10 tahun, berapa banyak hal besar yang telah dilakukan Ye Yuan. Mulai dari hari pertama, Ye Yuan telah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Kemudian, setiap kali lebih mengesankan daripada yang terakhir, dan setiap kali lebih sensasional daripada yang terakhir. Sampai sekarang, seolah-olah seluruh sekte pengobatan ekstrim berputar di sekitar Ye Yuan. Apa hak yang dimiliki sampah pembudidaya yang berbeda? Obat surgawi apa yang dia minum? Qin San bertanya dengan wajah serius. Teh mendalam jarum bamao, hujan surgawi lima arah. Wang Lin melaporkan serangkaian nama obat surgawi, tatapannya penuh ejekan. Qin San tidak bisa menahan diri untuk tercengang ketika dia mendengarnya dan berkata, pil komprehensif tak terbatas. Wang Lin tersenyum dan berkata, tepat sekali. Bocah ini benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Baru saja menembus ke tingkat yang dalam selama 10 tahun dan dia berani memperbaiki pil komprehensif tak terbatas, yang dikenal sebagai yang paling sulit dalam sejarah. Hahaha, yang Qing itu mungkin akan ditipu sampai mati olehnya. Qin San juga tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, bocah ini, sungguh. Pil komprehensif tak terbatas, bahkan jika saya mengambil tindakan, mampu memperbaiki nilai sebenarnya sudah mendorongnya sampai meledak. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berani memperbaiki ini? Petik 2. Bab 2860 aku merasa, agak kembung. Di bawah tahap hidup dan mati, ada aliran orang. Awalnya, pertempuran ini hanya antara Luo Hao dan Yang Qing 2 orang. Itu tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Tapi, karena Ye Yuan, pengaruh pertempuran ini menjadi besar. Bahkan Yang Qing sendiri mengakui bahwa dia tidak bisa bertahan satu pertukaran pun dengan Luo Hao. Lalu bisakah Ye Yuan menentang surga? Menakjubkan. Sepertinya di sekte, tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil komprehensif tak terbatas sama sekali. Apakah itu Ye Yuan akan menentang surga? Apa lelucon? Dia adalah pembangkit tenaga listrik kelas mendalam termuda dalam sejarah. Bagaimana pil infinite komprehensif belaka bisa membuatnya bingung? Hehehe, bocah ini benar-benar berbicara besar. Serangkaian suara mengejek datang dari bawah panggung. Sudut mulut Luo Hao tidak bisa menahan diri untuk sedikit melengkung ketika dia mendengar suara diskusi ini. Mengapa pil komprehensif tak terbatas disebut yang paling sulit dalam sejarah? Itu karena itu adalah pil surgawi semua atribut yang sangat langka. Apa yang disebut pil surgawi semua atribut? Setelah mengkonsumsinya, kekuatan seseorang akan meroket dalam semua aspek. Esensi surgawi, aturan dao besar, kekuatan aturan, keilahian asal, tubuh fisik, dan seterusnya, semua aspek ini akan memiliki peningkatan menyeluruh. Pil surgawi semacam ini terdengar fantastis, bahkan agak menakutkan. Tentu saja, karena memiliki efek obat yang menantang surga, kesulitan pemurniannya juga yang paling sulit di antara pil surgawi peringkat yang sama. Kesulitannya adalah tingkat neraka. Seberapa sulit itu? Seorang alkemis surgawi kelas 8 seperti Kinsan tidak dapat memperbaiki pil infinite komprehensif kelas yang mendalam juga. Dia bisa memperbaiki nilai sebenarnya, tetapi efek obat dari nilai sebenarnya pada dasarnya hanya sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali untuk surga penguasa sejati. Kesulitannya tinggi, tetapi efek obatnya biasa saja. Hanya dengan mencapai tingkat yang dalam, itu benar-benar dapat memiliki efek tingkat surga. Oleh karena itu, di sekte pemobatan ekstrim, tidak ada pil surgawi seperti itu sama sekali. Bukannya tidak ada yang bisa memperbaikinya, tetapi alam hegemon yang ditinggikan tidak akan berlari untuk memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 5 untukmu, kan? Selanjutnya, obat-obatan surgawi yang dibutuhkan oleh pil komprehensif tak terbatas juga sangat berharga. Mereka bahkan lebih berharga daripada beberapa obat surgawi kelas 6. Ini karena mereka terlalu langka. Itu juga bahwa ini adalah sekte super seperti sekte pengobatan ekstrim. Untuk sekte biasa, mereka bahkan tidak akan bisa mengumpulkan obat-obatan surgawi. Oleh karena itu, ketika mereka tahu bahwa Yeyuan akan memperbaiki pil komprehensif tak terbatas, seluruh sekte mengejek dengan cemohan. Dua hari yang lalu, Yeyuan menamparkan wajah semua orang di sekte. Hari ini, semua orang datang untuk menonton Yeyuan menjadi lelucon. Di bawah panggung, Yang King tampak agak cemas. Pertempuran hidup dan mati akan segera dimulai, tapi Yeyuan masih belum datang. Apa yang kamu lihat, Yang King? Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa Yeyuan dapat membawa pil infinite komprehensif dan datang membantu Anda mengubah nasib Anda, kan? Luo Hao tiba di depan Yang King dan berkata sambil terkekeh. Yang King berkata dengan mendengus dingin, pikirkan urusanmu sendiri. Wajah Luo Hao menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Yang King, pamer saja. Setelah naik ke tahap hidup dan mati, Anda akan tahu apa yang disebut keputus asaan. Anda membunuh adik laki-laki saya. Aku akan menghukummu dengan hukuman abadi. Mulut Yang King melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, adik laki-lakimu berkolusi dengan ras darah dan membantai spesiesnya sendiri, melakukan kejahatan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Mendarat di tanganku, aku tidak bisa membiarkannya hidup. Bahkan jika kita melakukan ini lagi, ayahmu akan tetap membunuhnya tanpa gagal. Ketika dia menjalankan misi, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa adik laki-laki Luo Hao berkultifasi dengan darah manusia, metodenya sangat kejam. Seniman bela diri biasa yang mati di tangannya tidak terhitung. Yang King biasanya santai, tetapi sehubungan dengan hal semacam ini, dia benar-benar tidak akan ceroboh. Oleh karena itu, dia membunuh adik laki-laki Luo Hao. Siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya adalah adik laki-laki Luo Hao? Sebelum adiknya meninggal, dia mengirim informasi Yang King ke Luo Hao. Pada akhirnya, kedua orang itu menabur permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Sebelum adik laki-laki Luo Hao meninggal, dia melakukan banyak hal dengan bersih. Yang King tidak membawa kembali bukti apapun. Saya satu. Sehubungan dengan Yang King membunuh seseorang dari sekte yang sama, selama itu di luar sekte pengobatan ekstrim, tidak ada batasan ini. Dengan cara ini, kedua orang itu masing-masing menempel pada versi mereka sendiri dan hanya bisa menggunakan pertempuran hidup dan mati untuk menyelesaikannya. Ketika Luo Hao menantangnya, Yang King juga bukan orang yang pengecut, langsung menerima. Dia, meskipun dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan. Luo Hao melirik Yang King dan berkata dengan dingin, teruslah membingkai tuduhan. Segera, Anda tidak akan dapat berbicara lagi. Petik 2 Waktu perlahan mengalir, Ye Yuan masih tidak memiliki niat untuk muncul. Luo Hao melompat ke panggung hidup dan mati dan berteriak, Yang King, saatnya telah tiba. Mengapa kamu tidak datang dengan tergesa-gesa untuk bersiap mati? Petik 2 Mulut Yang King melengkung, dan dia berkata, masih ada 15 menit. Apa yang kamu khawatirkan? Haha, Yang King, berhenti berjuang. Ye Yuan membual terlalu banyak. Dia benar-benar tidak akan berani datang. Zheng Qian berkata sambil tertawa keras. Pada kenyataannya, itulah yang dipikirkan semua orang. Yang paling sulit dalam sejarah tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Untuk pembangkit tenaga listrik kelas mendalam, Ini juga merupakan kesulitan tingkat neraka. Yang King, putus asa. Jika Ye Yuan berani datang, Ayahmu akan memenggal kepalaku untuk kamu tendang seperti bola. Wang Lin juga berkata dengan senyum dingin. Yang King meliriknya dan berkata dengan dingin, Kakek King telah mengingat apa yang kamu katakan. Sementara dia berkata begitu, Hati Yang King juga sedikit gugup. Waktu hampir habis, Ye Yuan bahkan tidak menunjukkan sedikitpun bayangan. Cepat dan datang. Jika kamu tidak datang, Ayahmu akan mati. Yang King mengutuk dengan liar di dalam hatinya. Luo Hao tersenyum dingin dan berkata, Menunda waktu tidak dapat mengubah hasil akhir. Lupakan bahwa dia tidak berani datang. Bahkan jika dia benar-benar memurnikan pil komprehensif tak terbatas, Kamu pasti akan mati hari ini tanpa keraguan juga. Petik 2 Seperti yang dia katakan, Dia tiba di depan hakim dan berkata dengan tangan terkepal, Paman bela diri, Waktunya telah tiba. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem itu sedikit menganggup Dan berkata kepada Yang King, Waktunya sudah habis. Yang King, Naik panggung. Petik 2 Wajah Yang King menjadi hitam. Pang ini benar-benar membuatnya berdiri. Persetan denganku. Namun, Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyeret waktu lagi. Tak berdaya, Dia hanya bisa melompat ke atas panggung. Menangkap. Tepat saat dia menggantung di udara, Seberkas cahaya yang mengalir melintas Dan terbang lurus ke atas. Yang King sangat gembira, Menggesek botol dengan ambil dan mendarat di atas panggung. Tanpa ragu sedikit pun, Yang King segera membuka botol Dan menenggaknya dalam satu tegukan. Semua orang tidak punya waktu untuk menentukan Apakah itu pil komprehensif tak terbatas atau tidak. Dan hanya pada saat inilah sosok Ye Yuan perlahan muncul. Seluruh penonton gempar. Orang ini benar-benar datang. Benda itu barusan adalah pil komprehensif tak terbatas. Orang ini tidak akan secara acak mendapatkan pil surgawi untuk postur, kan? Ekspresi Luo Hao berubah, Dan dia berkata kepada Hakim, Waktunya sudah habis. Marsial Paman, Tolong umumkan segera dimulainya. Hakim menganggup dan berkata, Naik ke tahap hidup dan mati, Hidup dan mati adalah tanggung jawab Anda sendiri. Mulai. Luo Hao tidak merasa bahwa Ye Yuan benar-benar dapat memperbaiki pil infinite komprehensif kelas mendalam, Tetapi dia tidak akan memberi Yang King kesempatan untuk memperbaiki pil surgawi. Ini adalah tahap hidup dan mati. Itu bukan bahan tertawaan. Apakah itu benar atau tidak, Tidak akan terlambat untuk memperifikasi setelah Yang King meninggal. Hah. Luo Hao menebas pedang, Segera mengaduk angin dan awan. Tiga kekuatan aturan segera dilakukan olehnya secara ekstrim. Dia adalah seorang jenius. Saat pedang ini keluar, Lupakan Yang King, Bahkan saudara senior dan juniornya, Yang sama-sama setengah langkah Kaisar Rilem, Benar-benar tidak dapat memblokirnya juga. Satu pedang dan mereka akan bertemu dengan kematian yang kejam. Tapi, Ketika dia melihat tatapan main-main di mata Yang King, Ekspresinya mau tak mau berubah liar. Di sini, Seluruh tubuh Yang King langsung pecah ketika pil obat memasuki perutnya. Dia hanya merasa seolah-olah jiwanya akan naik. Perasaan membebaskan itu membuatnya tidak bisa menahan rangan. Terlalu indah. Hampir dalam sekejap, Dia merasa seolah-olah kekuatannya seperti gelombang pasang. Itu meningkat tajam dan gila. Saya merasa, Agak kembung.